9 Star Hegemon Body Arts Season 138 Bab 1371, Spirit Merging Art Jangan khawatir, saya, Long Chen, tidak pernah mengecewakan lawan saya. Petik 2 Melihat kuda Jiang menyerang ke arahnya, Long Chen menekuk lututnya dan merentangkan kakinya sedikit. Seperti anak panah yang keluar dari busur, dia melompat ke depan. Ledakan. Lautan lahar meledak, krone api berubah menjadi cahaya terang yang melesat ke kejauhan. Dan Yan Sui, Kan Dong Zhe, dan Jiang Zijun semuanya batuk darah dari gelombang kejut meskipun bertahan habis-habisan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan kekuatan itu. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah perbedaan antara alkemis dan pembudidaya api. Kan Dong Zhe iri. Jangan biarkan dao hatimu terguncang. Pil dao adalah pilihan yang tepat, dan Yan Sui memperingatkan dengan dingin. Jelas, Kan Dong Zhe kagum dengan kekuatan luar biasa kuda Jiang dan berharap dia bisa memiliki kekuatan seperti itu juga. Keyakinannya telah goyah. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria, dan dia menginginkan kekuasaan juga. Tapi alkemis membutuhkan hati yang tenang. Jika mereka beralih profesi menjadi kultifator api, kekuatan besar itu akan membuat hati mereka beringas dan suka berperang, dan akan sangat sulit untuk fokus pada alkemia. Itulah mengapa jalur pembudidaya api dan alkemis saling bertentangan. Ketika alkemis beralih menjadi pembudidaya api, jalur alkemia mereka berakhir. Dan seiring berjalannya waktu, keterampilan alkemia mereka akan menurun. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa mengolah pil. Itulah mengapa secara umum diterima bahwa kultifasi pil bela diri ganda adalah jalan buntu. Di dalam pil vali, alkemis memiliki status agung, sementara tidak peduli seberapa kuat pembudidaya api, mereka tidak lebih dari seorang pejuang. Selanjutnya, berdasarkan ideologi pil vali, alkemis memiliki jalur yang dapat mengarah pada kenaikan, tetapi pembudidaya api pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk itu. Itulah mengapa di pil vali, alkemia adalah jalan yang benar, sementara pembudidaya api semuanya adalah alkemis yang telah mencapai ujung jalan mereka dan tidak punya pilihan selain beralih. Pada saat ini, kandong ze iri dengan kekuatan tempur kuda jiang, jadi dan Yanswe memberinya pengingat untuk menghindari kandong ze melepaskan alkemia karena akan kekuasaan. Longchen dan kuda jiang bertarung sengit, angin dan api berkobar, setiap benturan tinju mereka menyebabkan ruang terdistorsi secara liar. Tidak buruk, kamu memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Celestial peringkat 9. Kuda jiang membual di tengah pertarungan mereka. Dan pada saat itu dia membagi perhatiannya untuk berbicara, sebuah tangan datang dari sudut yang tidak bisa dipahami dan menamparkan wajahnya. Apa katamu? Tanya Longchen. Meskipun tamparan Longchen datang dari sudut licik, itu tidak terlalu kuat, dan bukan pukulan mematikan. Tapi meski begitu, kuda jiang merasakan sakit yang menyengat di wajahnya. Dibandingkan dengan rasa sakit di wajahnya, rasa sakit di pikirannya jauh lebih besar. Mati. Mata kuda jiang berubah merah dan rambutnya berdiri tegak. Seperti singa yang marah, dia menyerang dengan ganas. Tinju pembongkaran. Dua gambar tinju transparan yang diambil dari tinju kuda jiang, menabrak Longchen. Gambar tinju ini memiliki kekuatan ledakan, dan ditembakkan tanpa peringatan apapun. Longchen segera dipukul dan batuk darah. Adapun kuda jiang, dia juga batuk darah. Itu karena saat dia menyerang Longchen, Longchen juga telah mendaratkan tendangan ganas ke perut bagian bawahnya. Tidak ada pihak yang diuntungkan. Menyeka darah dari mulut mereka, mereka sekali lagi saling menembak. Kuda jiang tiba-tiba membentuk segel tangan, dan raksasa api terkondensasi di belakangnya. Seni penggabungan roh. Raksasa api tiba-tiba diserap oleh kuda jiang, dan tanda api muncul di matanya. Tekanan yang menakutkan segera turun. Dia benar-benar bisa menggunakan Spirit Merging Art dengan sangat cepat. Bagaimana mungkin, jiang Zijun terkejut. Meskipun dia adalah seorang alkemis, dia tahu apa itu Spirit Merging Art. Faktanya, mayoritas alkemis mengetahuinya. Alkemis tidak selalu memiliki kekuatan tempur. Mereka bisa membesarkan binatang roh api bumi sendiri. Bahkan tanpa bertarung secara pribadi, Earth Flame Spirit Beast mereka dapat mendominasi lawan mereka. Alasan utama jiang Zijun dan yang lainnya menginginkan Heaven Incinerating Flame adalah untuk memelihara Earth Flame Spirit Beast yang menakutkan sebagai hausepet. Apakah itu untuk pamer atau pertarungan yang sebenarnya, itu memiliki kegunaan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi alkemis memiliki konstitusi khusus, sehingga mereka tidak dapat bergabung dengan binatang roh api bumi mereka. Hanya pembudidaya api yang bisa melakukannya. Namun, bahkan untuk pembudidaya api, bergabung dengan Earth Flame Spirit Beast harus mengambil setidaknya beberapa waktu nafas. Tapi semakin besar hubungan antara pengguna dan Earth Flame Spirit Beast, semakin pendek waktu penggabungan. Untuk bergabung dengan Earth Flame Spirit Beast memungkinkan pembudidaya api melepaskan beberapa kali kekuatan mereka sebelumnya. Satu pukulan, satu pukulan akan membunuhmu. Petik 2 Kuda jiang sepertinya telah mencapai batas kegilaan setelah ditampar oleh Longchen. Saat tinjunya menghantam Longchen, angin puyuh api mengikuti. Itu ambisi besar, tapi Anda tidak akan pernah mencapainya seumur hidup Anda. Longchen mendengus dan juga mengirimkan pukulan. Tapi seketika, sisik hijau menutupi seluruh tubuhnya. Ledakan. Ekspresi kuda jiang berubah. Dia merasa seperti telah disambar meteorit, dan dia terlempar kembali. Ini pukulanmu yang akan membunuhku dalam satu pukulan. Ejek Longchen. Dia merasa riang di dalam. Setelah maju kerana inti giok dan memadatkan bentuk embryo bintang gerbang surgawi, semuanya telah berubah. Dia tidak lagi harus bertarung dengan cemberut. Perasaan bisa melepaskan kekuatan penuhnya membuat ketagihan. Rasakan juga one shot kill ku. Longchen mengambil tujuh langkah, melintasi ribuan meter dengan setiap langkah muncul di samping kuda jiang. Dia mengirimkan satu pukulan. 108 ribu bintangnya berputar. Gambar berbintang muncul di setiap sisiknya. Ruang meledak. Tinjunya bahkan tidak menyentuh kuda jiang. Ledakan itu membuat kuda jiang menabrak lahar di bawah, tulangnya patah. Lava melonjak ke segala arah dari benturan. Ekspresi dan Yan Sui, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pembudidaya api yang sangat kuat kuda jiang tidak akan dapat menerima satu pukulan pun dari Longchen. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami betapa menakutkannya Longchen. Tebasan surgawi yang membelah surga. Tiba-tiba, raungan keras terdengar dari lahar. Laut robek saat bila api besar menebas ke arah Longchen. Hati Longchen bergetar. Pedang api ini adalah seni magis yang sangat kuat. Itu benar-benar menyerap energi di dalam lautan lava. Serangan ini memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Sebuah sabra muncul di tangan Longchen. Pedang itu menunjuk ke arah langit, dan gambar pedang besar menembus awan. Rasanya seperti langit dan bumi tidak tahan keberadaannya. Sebuah keinginan kuat hadir di dalam gambar pedang, yang bahkan akan membuat dewa lari. Dan Yan Sui, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun merasa seperti domba yang disembeli di depan pedang ini. Mereka bahkan tidak bisa membentuk dorongan untuk melawan. Itu adalah keinginan di dalam gambar pedang bukanlah yang bertujuan untuk membunuh manusia, tapi yang bertujuan untuk menghancurkan surga. Ini adalah pedang di puncak surga, di puncak bumi, di puncak semua dewa dan iblis. Split the Heavens V. Pedang Longchen menebas tanpa ampun. Ledakan. Gambar pedang besar itu menabrak pedang api. Bila api itu langsung hancur berantakan, dan tanpa jeda, gambar pedang itu terus turun. Ku Dajiang batuk darah saat bila apinya hancur. Bila api itu berisi sebagian dari jiwanya, dan dipadatkan dengan energi binatang roh api buminya. Kehancurannya melukainya. Tidak baik, Ku Dajiang pucat. Pedang ini memberinya perasaan kematian mutlak. Dia merasa bahkan seratus nyawa tidak akan cukup. Lautan api, bentuk dari langit. Mengembun. Sembilan bunga di belakang Ku Dajiang bergetar. Nyanyian memenuhi udara saat dia mengaktifkan nirvana skripcer. Selanjutnya, ini adalah jilid kedua. Lautan lahar sepertinya mematuhi perintah Ku Dajiang dan dengan cepat berkumpul di depannya, membentuk penghalang. Pada saat yang sama, Rune Api membentuk lapisan penghalang di atas lahar. Reaksi yang bagus. Kekuatan pertahanannya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh para ahli Lifestar. Jiang Zijun terkesan dengan reaksi cepat Ku Dajiang saat menghadapi bahaya. Bahkan Danyanswe dan Kandong Zhe harus menganggup juga. Pembudidaya api adalah pejuang sejati. Hanya saja kecepatan reaksi cepat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alkemis seperti mereka. Gambar pedang menabrak pertahanan Ku Dajiang. Danyanswe, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun hanya bisa menatap tercengang karena pertahanan ini yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh ahli Lifestar dengan mudah ditembus seolah-olah itu adalah tahu di depan gambar pedang. Lautan lahar terbelah menjadi dua. Tiba-tiba, ngarai besar muncul di dasarnya. Tiba-tiba, lahar di udara meledak, dan sesosok tubuh terbang keluar. Ini Kuda Jiang, dia belum mati. Dan Danyanswe, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun menjerit kaget. Saat ini, Kuda Jiang berlumuran darah, dan auranya turun. Meskipun dia tidak mati, dia jelas terluka parah. Adapun tombak Longchen, meski merupakan item king, itu hancur setelah dia menggunakan bentuk kelima dari Split the Heavens. Longchen melepaskannya, dan gagangnya berubah menjadi debu sebelum bisa mencapai tanah. Bab 1372 Jika Longchen memiliki senjata yang cocok, Kuda Jiang mungkin sudah mati sekarang. Melihat pecahan item rajanya, Longchen tidak bisa membantu tetapi kehilangan Blood Drinker. Segera setelah dia mulai menyimpan kekuatannya, dia merasa bahwa item raja ini telah mencapai batasnya, jadi dia belum dapat mengumpulkan kekuatan yang cukup sebelum melepaskan gerakan ini. Akibatnya, item rajanya hancur, menyebabkan kekuatan serangannya turun lagi. Meski begitu, bentuk kelima Split the Heavens masih mengejutkan Longchen. Split the Heavens benar-benar layak menjadi teknik divine inti dari Heaven Splitting Battle Sekte. Hanya menggunakannya sekali saja menghabiskan setengah yuan spiritualnya. Mempertimbangkan berapa banyak yuan spiritual yang dia miliki, jelas betapa menakutkan langkah ini. Jika bukan karena senjatanya, serangan dengan kekuatan penuh yang menggunakan lebih dari setengah yuan spiritualnya bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh Kuda Jiang. Ini adalah gerakan yang tidak bisa digunakan Longchen dua kali dalam satu pertarungan. Dengan pengalamannya menggunakan bentuk kelima dari Split the Heavens, Longchen dapat memahami bagaimana sekte pertempuran pemisahan surga telah berhasil menjadi kepala dari tiga sekte besar. Hanya dengan sembilan bentuk Split the Heavens, mereka telah mampu mendominasi daratan. Setelah terkejut sesaat, Longchen menembak ke arah Kuda Jiang. Dari orang-orang ini, hanya Kuda Jiang yang benar-benar ahli. Sisanya hanyalah alkemis yang tidak perlu dia khawatirkan. Kuda Jiang sangat marah sekaligus tidak mau. Dia tidak bisa menerima kehilangan ini. Dia adalah peringkat sembilan celestial dan telah menjadi pembudidaya api di alam siantian. Bukan karena bakat alkimianya belum cukup baik, tapi pada dasarnya dia adalah orang yang suka bertarung. Mulai dari alam siantian, dia tidak pernah merasakan kekalahan melawan seseorang di alam yang sama. Dia pernah berjalan-jalan ke berbagai sekte untuk bertukar petunjuk dengan ahli mereka. Dia juga telah dikirim untuk membantu pertarungan di tanah iblis. Dia telah membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya, meningkatkan ketenarannya. Namun, sekarang dia telah kalah dari seseorang yang bahkan bukan celestial, dan dia masih tidak bisa mengerti bagaimana dia kalah. Melihat Long Chen mendatanginya, Kuda Jiang tahu dia tidak memiliki kekuatan untuk menghalanginya lagi. Mengambil napas dalam-dalam, sayap tiba-tiba muncul di punggungnya, dan dia menghilang, muncul kembali di samping dan Yan Sui, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun. Long Chen terkejut. Seperti yang diharapkan, Kuda Jiang benar-benar kuat. Teknik gerakannya bisa lepas dari kunci indera keilahiannya. Namun, dia juga menyadari bahwa aura Kuda Jiang telah turun levelnya setelah menggunakannya. Long Chen berbalik menghadap mereka berempat. Dia ingin tahu kartu truf apa yang masih mereka miliki. Saya ingin membunuh Long Chen. Akankan kamu menolongku? Tanya Kuda Jiang. Tidak masalah. Kita harus membunuh Long Chen, atau kita semua akan dihukum berat. Dan Yan Sui segera setuju. Situasi telah berkembang ke titik yang sangat aneh. Rencana awal mereka sudah hancur. Long San adalah Long Chen. Bagi Long Chen untuk membunuh orang secara acak di wilayah api naga langit, tidak ada cara untuk mendorong semua tanggung jawab ke Jiang Zijun. Zhuotian Xiang juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab ini. Satu-satunya hal yang akan menekan akibat dari masalah ini adalah membunuh Long Chen sebelum apapun. Ketika saatnya tiba, mereka dan Zhuotian Xiang pasti akan dihukum. Tapi selama Long Chen terbunuh, akan ada ruang untuk membahas banyak hal. Kasus terburuk adalah mereka hanya akan menolak untuk menerima tanggung jawab, dan dengan sesuatu yang serumit ini, memang benar-sulit untuk benar-benar menyalahkan satu pihak. Dengan menyebarkan kesalahan dan merapikan segalanya, banyak hal bisa diselesaikan. Itulah mengapa Long Chen harus mati. Tetapi bagi dan Yan Sui, Kan Dong Zee, dan Jiang Zijun untuk membunuh Long Chen, itu jelas tidak mungkin. Kuda Jiang adalah satu-satunya harapan mereka. Saya setuju, Long Chen adalah musuh pil vali. Kami akan mendukung Anda sepenuhnya, katakan Dong Zee. Saudara kuku, kami tahu apa yang harus dilakukan. Berjuang habis-habisan, tapi saya masih berharap Anda bisa meninggalkannya dengan satu nafas tersisa. Saya ingin memainkan ini sampai mati. Jiang Zijun tersenyum sinis. Baik-baik saja maka, saya telah membuat persiapan saya. Anda juga harus bersiap. Petik 2. Kuda Jiang menarik nafas dalam-dalam. Dahinya tiba-tiba terbelah dan darah mengalir keluar. Itu adalah darah rohnya yang paling murni. Darah rohnya kental menjadi rune yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dari kejauhan, sepertinya seluruh tubuhnya retak. Sebenarnya, garis darah yang menutupi dirinya juga terdiri dari rune yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dan Yan Sui, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun juga membentuk segel tangan, dan darah mengalir dari dahi mereka. Energi api meletus dari sekitar mereka bertiga. Tubuh mereka menjadi ilusi, dan tiga aliran energi melesat ke arah kuda Jiang. Suara ledakan datang dari tubuh kuda Jiang. Dia menjerit seolah mengalami semacam siksaan. Kulitnya tiba-tiba meledak, memperlihatkan dagingnya di bawahnya. Mereka bisa melihat otot, vena, dan arteri. Ototnya yang menggembung menyusut, dia langsung menjadi kurus. Itu seperti lemak yang tiba-tiba terbentuk. Kecuali kulitnya masih hilang, dan dia tampak sangat menakutkan. Ledakan. Tubuh kuda Jiang ditutupi oleh rune api, yang membentuk kulit barunya. Dia sekarang tampak seperti monster api. Lingkaran bunga telah muncul di pupil matanya, dan auranya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Long Chen, kamu bisa mati dengan bahagia. Ini adalah seni rahasia pilfali, seni berbagi api roh surgawi. Aku sudah mengumpulkan semua energi mereka, dan kematian adalah satu-satunya tujuanmu. Suara kuda Jiang sekarang sangat aneh. Sepertinya beberapa orang berbicara dengannya, dan salah satunya adalah seorang wanita. Kuda Jiang tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Auranya keras dan bercampur, api terus melonjak keluar dari dirinya seperti dia adalah gunung berapi yang tidak stabil. Long Chen melihat ke arah dan Yan Sui yang jauh, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun. Mata mereka tertutup, dan aura mereka telah lenyap. Mereka telah menggunakan beberapa teknik rahasia untuk mentransfer semua energi mereka ke kuda Jiang. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dia melemparkannya ke Jiang Zijun. Mengejutkan, pedang itu menembus tubuhnya tanpa melukainya. Itu seperti Jiang Zijun saat ini tidak lebih dari ilusi. Hahaha, itu tidak berguna. Jika seni berbagi api roh surgawi memiliki kelemahan yang fatal, bagaimana bisa itu menjadi salah satu seni rahasia pilvali? Saya tidak keberatan memberi tahu Anda hal ini, seni ini menggunakan energi dao surgawi sebagai panduan dan kekuatan spiritual sebagai jembatan. Kekuatan jiwa mereka, api bumi, dan yuan spiritual adalah milikku. Adapun ketiganya, mereka dilindungi oleh energi dao surgawi dan berada di antara kenyataan dan ilusi. Seranganmu tidak berguna melawan mereka, ejek kuda Jiang. Seni rahasia ini adalah sesuatu yang tidak ditransmisikan oleh pilvali. Hanya peringkat sembilan celestial yang diizinkan untuk mempelajarinya, dan selama proses itu, mereka diperingatkan dengan keras untuk tidak mengirimkannya. Selain itu, mereka hanya diperbolehkan menggunakan jenis seni rahasia ini jika ada bahaya bagi nyawa mereka. Jika mereka menggunakannya secara acak, mereka juga akan dihukum berat. Murid pilvali jarang bertukar pukulan dengan orang lain, dan hidup mereka pada dasarnya tidak pernah dalam bahaya. Itulah mengapa dunia luar pada dasarnya belum pernah mendengar teknik seperti itu. Ini benar-benar tidak buruk. Long Chen mengangguk. Dia harus mengakui bahwa teknik ini sangat ampuh. Itu memungkinkan mereka berempat untuk berbagi semua kekuatan mereka. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Namun, sepertinya kamu terlalu keras membual. Ya, mereka telah berbagi energi dengan Anda. Tapi seberapa banyak yang bisa Anda gunakan? Jiwa mereka, api bumi, dan yuan spiritual semuanya berbeda. Sekarang setelah Anda mencampurkan semuanya, itu terlihat sangat menakutkan, tapi seberapa besar daya yang benar-benar dapat Anda gunakan. Petik 2. Huff. Apa yang kamu mengerti? Meskipun saya tidak dapat menggabungkan semua kekuatan mereka dengan sempurna, saya dapat menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik saya. Kekuatan saya sekarang telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuasaan adalah spesialisasi saya, dan sekarang saya akan membiarkan Anda melihat apa itu kekuatan absolut. Petik 2. Kuda Jiang menembak ke arah Longchen, menyebabkan kekosongan meledak. Merasakan kekuatan besar ini datang ke arahnya, Longchen tersenyum dingin. Kalau begitu biarkan aku melihat apa kekuatan absolut ini. Petik 2. Ledakan, cahaya yang menyilaukan meledak seperti matahari. Tinju mereka bertabrakan, dan mereka sekarang mengeluarkan banyak darah. Mereka serasi. Ini baru permulaan. Aku akan mengajarimu apa itu keputus asaan. Kuda Jiang meraung, dan sembilan bunga di belakang punggungnya berputar. Energi langit dan bumi dengan cepat disedot olehnya. Saat itu juga, dia sepertinya menjadi penguasa dunia ini. Kekuatan kuda Jiang telah ditingkatkan ke tingkat yang tak terbayangkan dengan dukungan dan Yan Sui, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun. Dia menembak Long Chen. Namun, Long Chen masih tidak takut. Cincin surgawinya bergetar dan 108 ribu bintangnya berputar. Sisik hijaunya berkembang dengan cahaya, dan dia juga menyerang. Boom, boom, boom. Keduanya bertarung menggunakan metode paling primitif, bersaing murni dalam kekuasaan. Sisik Long Chen pecah, dan dia mulai berdarah karena benturan, tapi kulit api kuda Jiang terus menerus meledak dan mengeluarkan darah juga. Mata mereka merah padam saat mereka bertempur dalam pertempuran sengit. Kedua belah pihak berusaha menekan pihak lain yang berkuasa. Setelah pertukaran sengit terus-menerus, mereka berdua berlumuran darah. Tapi kuda Jiang terkejut menemukan bahwa bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengalahkan Long Chen. Dia terkejut dan marah, hampir menjadi gila. Mati. Kuda Jiang tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan pedang merah menyala muncul. Tanda kunonya menyala saat tanpa ampun menebas Long Chen. Bab 1373 banding 1373. Pedang merah menyala muncul, membelah langit dan bumi saat menebas ke arah Long Chen. Itu adalah item Ancestral yang menakutkan. Item Ancestral. Saya punya satu juga. Petik 2. Long Chen mencibir, dan Kuali muncul di tangannya. Dia menggunakan blazing dragon cauldron untuk memblokir pedang. Ledakan. Tabrakan item leluhur menyebabkan ruang runtuh dan langit dan bumi terkoyak. Long Chen dan kuda Jiang sama-sama terlempar kembali. Itu, itu harta inti wilayah Suan Timur, Kuali Naga Api. Ekspresi kuda Jiang berubah saat dia memikirkan bagaimana salah satu item leluhur menara pil telah direnggut oleh Long Chen. Dia segera mengenali blazing dragon cauldron sekarang, dan dia menjadi hijau karena ketakutan. Meskipun pedangnya juga merupakan item leluhur, usianya tidak melebihi beberapa abad. Waktu makannya sangat singkat. Meskipun itu bisa melepaskan beberapa kekuatan item leluhur, masih ada jarak yang cukup jauh antara itu dan item leluhur yang sebenarnya. Item leluhur, itu adalah senjata yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dipelihara selama bertahun-tahun. Adapun blazing dragon cauldron, itu adalah item ancestral sejati yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun dan telah dipelihara oleh generasi demi generasi Tower Masters. Item spiritnya telah mendapatkan kecerdasan, dan itu sangat kuat. Dibandingkan dengan itu, pedangnya seperti bayi yang baru lahir. Kuali Naga Api tiba-tiba mulai bersinar, dan pedang itu terhisap di dalamnya. Sepertinya dia ingin memperbaikinya. Kembalikan pedangku, mata kuda jiang langsung memerah. Pedang itu sangat berharga baginya. Dia telah memeliharanya untuk waktu yang lama, dan sekarang sangat disesuaikan dengan jiwanya. Dia telah mendapatkan pengakuan item spirit, atau dia tidak akan bisa melepaskan kekuatannya. Kuali Naga Api bergetar saat pedang itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Ia ingin terbang, tapi itu bukan tandingan kuali Naga Api. Jika kuda jiang tidak menyimpannya, itu akan menjadi lumpuh. Kuda jiang menyerbu ke depan untuk menyerang, tetapi dia diblokir oleh Longchen. Jangan khawatir, kuali Naga Api tidak akan membunuhnya. Saya tidak tahan melakukan hal seperti itu, Longchen menghibur. Tentu saja, dia tidak tahan melakukan hal seperti itu. Itu adalah item ancestral, harta mutlak. Dia pasti tidak akan membiarkan kuali Naga Api menghancurkannya. Tapi dia perlu memberinya pelajaran. Brengsek, kamu memaksaku. Kuda jiang sepertinya sudah gila. Dia tiba-tiba membentuk segel tangan yang aneh. Dewa Brahma, dengarkan doa murid Anda. Berikan saya kekuatan surgawi. Murid rela menggunakan hidupnya untuk membuka gerbang menuju dewa. Bebaskan hukuman surgawi untuk membunuh orang ini di depanku. Petik 2. Mengikuti raungan gila kuda jiang, Longchen tiba-tiba merasakan dunia berubah. Itu kehilangan semua warnanya. Adapun kuda jiang, dia menua dengan cepat, energi hidupnya dengan cepat memudar. Di kejauhan, dan Yan Sui, Kan Dongze, dan Jiang Zijun tampak kesulitan. Namun, jiwa mereka terhubung dengan kuda jiang, dan doanya selesai. Mereka tidak bisa menahan. Energi aneh itu menyebabkan mereka menua dengan cepat juga. Hanya dalam waktu nafas, mereka berempat menua hingga mereka terlihat seperti berusia lima puluhan. Dan Yan Sui yang cantik telah berubah menjadi wanita tua yang keriput. Sebuah teratai dengan cepat muncul di tangan kuda jiang. Ia tumbuh, dan kemanapun ia pergi, dunia hancur. Seluruh wilayah api naga langit mulai bergetar. Ekspresi Longchen akhirnya berubah. Ini jelas merupakan langkah yang menakutkan. Dia belum pernah merasakan energi semacam ini sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa energi itu memiliki kekuatan untuk memusnahkannya. Dia tidak berani tinggal, membentuk segel tangan, nyanyian dengan cepat memenuhi udara, nyanyian yang terdengar seperti gumaman dewa. Huo Long, persiapkan dirimu. Pertarungan kita dimulai sekarang. Petik 2 Longchen menggenggam siku kanannya dengan tangan kirinya. Bola emas dengan cepat mulai tumbuh di tangannya. Dengan kitab Nirvana diaktifkan, energi api tak terbatas mengalir dari seluruh wilayah api naga langit, bergegas ke arahnya seperti ratusan aliran. Bola api tumbuh dengan cepat. 1 meter, 10 meter, 100 meter. Krune api yang mengalir semuanya diserap oleh bola emas. Bola emas akhirnya mencapai 3000 meter. Pada saat itu, itu tidak terlihat seperti bola api, tapi bintang emas. Ruang di sekitarnya runtuh. Dunia kacau balau. Tidak ada lagi keteraturan di dunia ini. Mati saja. Semua perjuanganmu tidak berguna. Hukuman surgawi, kemarahan Dewa Brahma. Petik 2 Bunga teratai di tangan kuda jiang melesat ke depan, meninggalkan garis hitam, ruang yang hancur. Kuda jiang benar-benar gila. Teknik tubuh magma yang dia gunakan adalah gerakan yang menghancurkan diri sendiri dengan beberapa efek samping. Menggabungkan kekuatan empat orang juga memiliki efek samping yang hebat. Namun, karena mereka dibagi menjadi empat orang, itu menjadi sedikit lebih baik. Setelah setengah tahun, mereka semua harus pulih, tetapi kehilangan setengah tahun waktu kultivasi emas mereka masih merupakan harga yang harus dibayar. Melihat bahwa mereka masih belum bisa menangkap Longchen, kuda jiang akhirnya menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia telah menggunakan item leluhurnya, sebuah kartu truf rahasia yang dia tidak ingin diketahui orang lain. Namun, tidak hanya gagal, tetapi juga telah diambil oleh kuali naga api. Itu membuatnya gila, dan sebagai hasilnya, dia menggunakan seni pengorbanan ini. Menggunakan umur panjang dan darah esensinya sendiri, dia mempersembahkan pengorbanan kepada Tuhannya, memanggil kekuatan suci untuk melenyapkan Longchen. Dan Yan Sui, Kan Dong Zhe, dan Jiang Zijun dipaksa menderita bersamanya. Dalam situasi seperti ini di mana mereka berada di bawah kendali kuda jiang, umur panjang mereka juga dilucuti. Ketiganya marah, terutama dan Yan Sui. Teratai besar memiliki kekuatan penghancur yang tak ada habisnya saat menembak ke arah Longchen. Dia bisa mencium aroma kematian yang mendekat. 108 ribu bintangnya semuanya menyala dengan kekuatan, sementara Huolong melepaskan semua energinya. Bola emas di tangannya tumbuh semakin besar saat semua kekuatannya mengalir ke dalamnya. Bintang jatuh. Bola di tangan Longchen melesat ke arah teratai besar. Ketika Starfall bertabrakan dengan teratai, waktu seolah berhenti. Saat mereka bentrok, mereka terdiam. Pada akhirnya, mereka bergabung menjadi satu, dan setelah itu, cahaya yang menyilaukan meledak, cahaya yang lebih kuat dari matahari. Ledakan. Langit hancur berkeping-keping, seolah-olah dunia telah dihancurkan. Panci besi, Jika kamu masih tidak membantuku, aku benar-benar akan mati. Aku tidak akan melepaskanmu bahkan sebagai hantu. Petik 2 Melihat gelombang kejut datang, Longchen hanya bisa mengeluarkan panci besi dan mengaum padanya. Longchen melihat ruang itu runtuh. Jika dipukul, dia pasti akan mati. Pada saat ini, kuali naga api difokuskan untuk menyegel pedang dan tidak bisa membantunya. Dia tidak bisa hanya menaruh harapannya pada panci besi. Dia sudah tahu bahwa periuk besi adalah harta mutlak sejak awal. Itu sangat pelit dan menolak membantunya. Sekarang dia memperingatkan bahwa jika itu terus menjadi malas, dia akan mati. Dia tidak tahu apakah itu karena dia mendengar panggilannya, tapi karat di dasar pot melayang dan membentuk lapisan cahaya, menciptakan pertahanan yang kuat. Ledakan. Gelombang kejut yang menakutkan menghantam penghalang. Itu langsung hancur berkeping-keping, menyebabkan Longchen menjadi hijau. Sial, apakah ini skam? Saya pikir Anda badas. Longchen dengan erat menggenggam gagang pot dan bersembunyi di baliknya. Dia mempersiapkan dirinya untuk dihancurkan. Setidaknya, dia akan kehilangan lapisan daging. Namun, yang sangat mengejutkannya adalah bahwa gelombang kejut hanya bertiup seperti angin saat mencapai dia. Mereka tidak melukainya sama sekali. Apa-apaan ini? Panci besinya perkasa. Longchen hampir memeluk panci dan menciumnya. Tetapi melihat bagian bawahnya yang hitam, dia meninggalkan pikiran itu. Dia menyimpannya dan melihat kekejauhan. Serangan mengerikan ini telah menghancurkan lahar. Lautan lahar di bawahnya untuk sementara kosong. Bahkan daratan besar di kejauhan tertutup retakan liar. Dia baru saja berhasil melihat ketika gelombang lava yang terlantar kembali dan menabrak satu sama lain, bertiup ke udara. Suara deburan ombak berlanjut untuk beberapa saat. Empat sosok terlempar keluar dari lahar. Awalnya, kuda jiang telah dilindungi oleh energi dewa setelah melepaskan teratai. Tapi sekarang energi surgawi telah memudar, dan mereka berempat telah keluar dari keadaan gabungan khusus mereka. Kuda jiang, dasar brengsek, aku pasti akan membunuhmu. Ceritan gila tiba-tiba terdengar saat seorang wanita tua, yang adalah Dan Yan Sui, menyerang. Semua orang menginginkan kecantikan, terutama wanita, dan terutama wanita cantik. Kecantikannya dicuri membuat Dan Yan Sui menjadi gila. Tentu saja, Kan Dongze dan jiang sijun juga marah. Mereka telah kehilangan sebagian besar umur panjang mereka, dan mereka tidak tahu apakah mereka bisa memulihkannya. Mereka bahkan membentuk keinginan untuk membunuh kuda jiang. Saat ini, kuda jiang berlumuran darah. Kulitnya hilang, dan manifestasinya memudar. Dia tidak punya energi tersisa untuk menyembuhkan. Dia dipenuhi dengan kebencian. Longchen, kamu menang. Tapi jangan khawatir, kamu masih akan mati. Aku perlahan-lahan akan menikmati bagaimana kamu mati. Kuda jiang tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya. Dia, seseorang di heaven stage ketiga dari Jade Core, telah bergandengan tangan dengan tiga ahli di heaven stage kedua, tetapi masih kalah dari Longchen, seseorang yang baru saja mencapai ranah Jade Core. Selanjutnya, kekalahan mereka sangat menyedihkan. Apakah begitu? Saya rasa tidak. Petik 2. Longchen menyingkirkan kuali naga api yang telah sepenuhnya menekan pedang. Dia menebas pedang api emas di empat dari mereka. Bab 1374. Longchen, kamu tidak akan bisa membunuh kami. Kecuali jika anda selamanya tinggal di wilayah api naga langit, kematian anda tidak diragukan lagi. Kuda jiang benar-benar mengabaikan serangan Longchen. Bas. Tepat pada saat ini, mereka berempat, kuda jiang, dan yan sue, kandong ze, dan jiang zi jun, masing-masing mengeluarkan piring batu giok dan menghancurkannya. Bila api Longchen menebas langsung ke tubuh mereka, tetapi itu tidak melukai mereka. Mereka tampak seperti ilusi. Ini adalah jimat teleportasi. Tidak, mereka berbeda. Ekspresi Longchen berubah. Ini adalah jimat pelindung pilvali. Apakah anda pikir orang idiot seperti anda akan tahu tentang itu? Hanya dalam 10 nafas, kita akan dibawa kembali ke pilvali. Selanjutnya, energi spasial akan melindungi kita. Bahkan jika anda 10 kali lebih kuat, anda tidak akan dapat merusak sehelai rambut pun di tubuh kita, katakan Dong Zedingin. Longchen, setelah kamu keluar dari wilayah api naga langit, kamu pasti akan mati. Saya menyarankan anda untuk tetap di dalam. Saya ingin membawa kepala anggota Dragon Blood Legion anda satu per satu. Saya dengar anda juga memiliki beberapa keindahan yang begitu indah yang bisa menyebabkan kejatuhan suatu bangsa. Jangan khawatir, saya akan menjaga mereka. Mungkin 10 tahun dari sekarang, anda akan dapat melihat anak-anak mereka. Jangan khawatir, saya, Jiang Zijun, jamin itu. Ekspresi Jiang Zijun terpelintir. Kebenciannya pada Longchen telah mencapai puncaknya. Tatapan Longchen sedingin es. Dia mengangkat panci dan menghancurkan Jiang Zijun. Tapi pot, yang selalu menjadi kutukan formasi, benar-benar melewati tubuh Jiang Zijun tanpa melukainya. Haha, apa kamu marah? Baik, kuharap kau tidak mati, Longchen, karena aku ingin membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Jiang Zijun menertawakan niat membunuh yang meningkat dari Longchen. Bagaimana ini mungkin? Dia jelas bisa membunuh mereka, tetapi hasil akhirnya masihkah mereka lolos? Apakah ini karena garis takdir emas yang disebutkan oleh Eastern Wastelen Bell? Longchen sangat marah. Dia menolak untuk mengizinkan siapapun mengancam orang-orang di sisinya. Loncheng Tanah Timur-Timur mengatakan bahwa Celestial dilindungi oleh keberuntungan karma yang besar. Mengalahkan salah satu dari mereka bisa jadi mudah, tapi membunuh orang itu akan sangat, sangat sulit. Itu karena Tao Surgawi akan selalu membantu mereka. Keberuntungan akan selalu ada di pihak mereka. Kecuali Anda memiliki kekuatan absolut, pada dasarnya tidak mungkin untuk membunuh peringkat sembilan Celestial. Mereka adalah favorit surga dan bumi. Adapun membunuh empat sekaligus, itu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Melihat tubuh mereka semakin lemah dan semakin tidak jelas, Longchen mengatupkan giginya begitu keras hingga mereka berderit. Ledakan. Tiba-tiba, lautan lahar meledak, dan seolah-olah ada sesuatu di dasarnya yang ambruk. Lautan lava turun dengan cepat, membentuk pusaran air. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan turun yang menyebabkan dunia bergetar hebat. Empat sosok panik tiba-tiba jatuh dari langit. Mereka adalah kuda Jiang, dan Yan Sui, Kandong Zhe, dan Jiang Zijun. Mereka berempat sedang dalam perjalanan, dan ruang di depan mereka baru saja akan stabil untuk diambil. Namun, apa yang mereka lihat di depan mereka bukanlah pilvali, tetapi masih wilayah api naga langit. Melihat Longchen menatap mereka dengan niat membunuh, ekspresi mereka segera berubah. Mustahil, saya menolak untuk percaya ini. Ini pasti hanya mimpi, teriak Jiang Zijun. Longchen muncul di sampingnya dalam sekejap, menendangnya di selangkangan. Jiang Zijun hanyalah seorang alkemis, dan tanpa perlindungan energi apinya, tubuh bagian bawahnya meledak. Dia menjerit menyedihkan, tapi terputus di tengah jalan. Itu karena sebuah tangan mencengkeram tenggorokannya dengan erat. Longchen tersenyum dingin, ini, biarkan aku memberimu sedikit rasa sakit sehingga kamu tahu itu bukan mimpi. Tiga lainnya terperangah. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa mereka dikutuk. Ledakan. Suara ledakan lain terdengar, menyebabkan seluruh wilayah api naga langit bergoyang. Pusaran air di bawah mereka lenyap, dan setelah itu, lahar mulai naik semakin tinggi. Ekspresi Longchen tiba-tiba berubah, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Tapi dalam sekejap, sensasi yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin muncul. Sesuatu yang mengerikan akan muncul di dunia ini. Dia tiba-tiba memikirkan kristal surgawi yang diambilnya dan juga tabrakan antara bintang jatuh dan teratai raksasa. Ketika lahar telah terhempas, nampaknya mereka berada tepat di atas titik itu. Dia melarikan diri secepat mungkin. Adapun dan Yan Sui, Kan Dongze, dan Kuda Jiang, mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sosok besar muncul dari lahar. Melihat keanehan itu, mereka bertiga langsung menjadi pucat. Itu hanya bisa digambarkan sebagai monster setinggi 100 mil. Ia memiliki tanduk di kepala dan sayap di punggungnya. Selain itu, ia memiliki tubuh kerat tetapi berkepala lembu. Ada juga ekor panjang dengan ujung tulang yang tajam di ujungnya. Dewa Brahma, Sialan, setelah Anda selesai dengan kami, Anda kemudian menyegel kami dan menggunakan kekuatan kami untuk membesarkan keturunan Anda. Dasar tak tahu malu terkutuk. Monster besar itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Riak tak terlihat menyebar. Dan Yan Sui, Kan Dongze, dan Jiang Zijun terlempar, muntah darah. Darah mengalir dari telinga mereka dan kepala mereka hampir meledak. Ngeri, mereka bertiga memanggil sayap dan melarikan diri. Monster ini terlalu menakutkan. Oh, belatung terkutuk, Anda pasti keturunan Dewa Brahma. Mati. Monster itu meraung, dan cakar besar menghantam mereka bertiga. Kemanapun cakar itu pergi, ruang tercabik-cabik. Sayap kuda Jiang tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya tampak seperti teleportasi seratus mil jauhnya. Ini adalah ledakan energi terakhirnya. Dia berhasil melarikan diri, tapi Kan Dongze dan dan Yan Sui yang kelelahan hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa mereka berubah menjadi debu. Ras manusia sialan. Keturunan Dewa Brahma semuanya adalah penipu yang tidak tahu malu. Kalian semua bisa mati. Petik 2. Monster itu kemudian mengirim cakar lagi ke kuda Jiang. Tidak. Kuda Jiang meraung enggan, tapi dia tidak berdaya untuk melarikan diri. Dia dibunuh. Huff. Ada belatung lagi. Mati. Monster itu kemudian berbalik ke arah Longchen yang jauh. Sayap besarnya mengepak sekali, dan merobek ruang, muncul di samping Longchen dalam sekejap. Sini. Longchen mengusir Jiang Zijun di belakangnya. Dia menabrak kepala monster itu, sementara Longchen terus melarikan diri. Sayap monster itu tiba-tiba menghantam lahar, dan pusaran meletus. Longchen seperti semut yang tertiup ke udara dan semakin jauh. Jiang Zijun menjerit tajam. Dia tidak berdaya untuk melawan saat dia terbang lebih dekat dan lebih dekat ke mulut monster itu. Jiang Zijun merasa seperti dia telah memasuki mimpi buruk. Tepat saat dia akan mencapai mulut, mulutnya terbuka, dan lebih dari seratus gigi terlihat berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Tidak. Ketika Jiang Zijun hendak memasuki mulutnya, monster itu menghembuskan napas. Siapa yang tahu sudah berapa ribu tahun sejak monster itu menggosok giginya. Bau busuknya sangat menyengat. Namun, bau busuk ini lebih baik daripada aroma bunga bagi Jiang Zijun, karena dia masih hidup. Dia terdiam, dan sisa tubuh bagian atasnya mendarat di tangan yang besar. Katakan padaku, di mana Dewa Brahma? Tanya monster itu. Ah aku tidak tahu. Jiang Zijun tergagap. Jika kamu tidak tahu, mati saja. Monster itu mengepalkan tangannya, membunuh Jiang Zijun semudah memukul nyamuk. Anak kecil di depan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Monster itu tiba-tiba memanggil Long Chen. Orang kecil. Long Chen tercengang. Bukan belatung. Mungkinkah ada ruang untuk diskusi? Tolong, tanyakan. Junior tidak akan menyembunyikan apapun yang dia tahu. Saya bukan keturunan Dewa Brahma. Saya datang untuk membunuh keturunannya. Faktanya, alasan kamu bisa membuka segelmu adalah karena aku. Akulah yang mengeluarkan kristal surgawi dari formasi. Teriak Long Chen. Pertama, dia mengemukakan bagaimana dia tidak memiliki hubungan dengan musuh-musuhnya, lalu dia menyebutkan bahwa itu berhutang budi padanya. Katakan padaku, apakah kamu tahu di mana Dewa Brahma berada? Monster itu terus terang seperti biasanya. Tampaknya Long Chen tidak percaya. Saya tidak tahu di mana Dewa Brahma berada, tetapi saya tahu di mana keturunannya. Aku bisa membawamu ke mereka. Petik 2. Betulkah? Tentu saja. Tetapi sebelum itu, Anda harus menyetujui salah satu syarat saya. Petik 2. Brengsek? Apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Anda berani menuntut syarat dari saya. Kamu ingin mati, kan? Petik 2. Kalau begitu baik, bunuh aku. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, selain saya, semua orang di sini adalah keturunan Dewa Brahma. Mereka tidak akan memberi tahu Anda informasi apapun. Jika Anda membunuh saya, Anda tidak akan pernah menemukan Dewa Brahma. Petik 2. Monster itu terdiam sesaat sebelum bertanya, bagaimana kondisi Anda? Sangat sederhana. Aku ingin kau membunuh setiap murid Dewa Brahma di dunia ini. Saat Long Chen melihat monster ini, sebuah rencana baru muncul di benaknya. Bab 1375 banding 1375. Itu mudah. Perut monster itu tiba-tiba mengembang seperti balon. Ia membuka mulutnya, dan suara siulan yang keras menyebar ke segala arah. Ruang angkasa meledak kemanapun suara itu pergi. Ini dengan cepat menyebar keluar cakrawala dan berlanjut ke ujung dunia. Tapi Long Chen berada di luar jangkauan serangan itu. Tiba-tiba, seluruh wilayah api naga langit berguncang dengan keras seperti telah dilumpuhkan dari keseimbangan. Long Chen melompat kaget. Dia tidak menyangka monster ini begitu menakutkan. Hanya satu dari serangannya yang menutupi seluruh wilayah api naga langit. Jangankan murid biasa, bahkan jika kuda jiang dan yang lainnya masih hidup, mereka tidak akan bisa melawan kekuatan seperti itu. Untuk berpikir bahwa dia telah mencoba lari dari monster seperti itu sebelumnya. Rencana itu jelas tidak realistis sekarang. Kekuatan monster ini melampaui pemahamannya saat ini. Baiklah, satu-satunya manusia yang tersisa di sini adalah kamu. Izinkan saya memperingatkan Anda, lebih baik Anda tidak menipu saya, atau saya akan segera membunuh Anda. Mengancam monster itu. Long Chen sedikit tercengang. Sepertinya kecerdasan monster ini tidak terlalu tinggi, atau itu akan mengancamnya dengan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian. Jangan khawatir, kami memiliki musuh yang sama. Musuhmu adalah musuhku. Menipu Anda sama sekali tidak menguntungkan saya. Membantu Anda membantu saya. Sebenarnya, Long Chen tidak ingin membunuh begitu banyak orang. Dia hanya melakukan ini untuk memenangkan kepercayaan monster itu. Meskipun tidak mengatakan apa-apa tentang efek itu, Long Chen bisa merasakan bahwa kewaspadaannya terhadapnya telah turun sejak awal. Baik-baik saja maka, bawa aku ke keturunan Dewa Brahma. Aku akan membunuh mereka semua. Dewa Brahma itu menggunakan kami seperti orang bodoh. Permusuhan ini harus dibalas. Monster itu mengamuk dengan amarah setiap kali menyebut Dewa Brahma. Long Chen benar-benar ingin mengetahui rahasia apa yang ada di antara itu dan Dewa Brahma. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa orang ini terlalu waspada terhadap manusia, dan jika dia bertanya dengan gegabuh, itu akan menjadi bumerang. Ayo pergi, aku akan membawamu ke pintu keluar. Saya harap Anda tidak menghancurkannya. Long Chen mulai terbang. Kamu terlalu lambat, naiklah ke bahuku dan tunjukkan arahnya. Teriak monster itu. Long Chen hanya bisa terbang ke bahu monster itu tanpa daya. Hanya setelah dia mendarat di atasnya, dia benar-benar merasakan betapa menakutkannya itu. Hanya satu rambutnya yang beberapa kali lebih tebal dari pinggangnya. Bagaimana sesuatu raksasa ini bahkan memperhatikan seseorang sekecil dia. Ledakan. Long Chen menunjuk ke arah. Ekor monster itu terayun, dan dia mengambil satu langkah, bergegas pergi. Itu benar-benar cepat seperti kilat. Itu bahkan lebih cepat dari Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Dalam waktu kurang dari waktu tongkat dupa, mereka melintasi jarak yang akan memakan waktu beberapa hari bagi Long Chen. Untung formasi transportasi masih ada. Krune pelindungnya belum hancur. Formasi transportasi ini tampaknya agak kecil, kata Long Chen. Formasi transportasi 3000 meter dan diklasifikasikan sebagai raksasa. Tapi itu bahkan tidak cukup untuk muat di kaki monster itu. Krune tiba-tiba menutupi tubuh monster itu, dan dengan cepat menyusut sampai tingginya hanya 300 meter. Itu kemudian melangkah ke formasi. Long Chen mengeluarkan piring giyok dan meletakkannya di tengah altar formasi transportasi. Krune-nya diaktifkan dan ruang berputar. Ketika penglihatan Long Chen pulih, dia menemukan bahwa dia telah muncul di lokasi transportasi asli. Namun, saat ini, tidak ada lagi orang yang hadir. Itu karena masih ada beberapa hari lagi sampai bulan itu habis. Biasanya, para murid akan tinggal di wilayah api naga langit selama batas satu bulan penuh. Mereka hanya akan keluar di hari terakhir, jadi tidak ada yang menunggu untuk menyambut mereka. Lord Brahma, ini harga untuk bermain trik dalam perlombaan Aldeville. Ledakan. Tubuh monster itu tiba-tiba membesar lagi, dan aura menakutkan menyebar. Kekuatan kekerasan muncul, akan meledak, menyebabkan ekspresi Long Chen berubah. Ini akan membunuhku. Long Chen merasa seperti seluruh tubuhnya akan robek di wajah aura monster itu. Tepat pada saat ini, periuk hitam mengambil inisiatif untuk muncul di sampingnya. Tanda hitam menyebar darinya, menutupi Long Chen. Ledakan. Aura monster itu meletus, menghempaskan Long Chen. Dia menghancurkan selusin bangunan, hanya menstabilkan jarak ratusan mil. Sudah kuduga, semua monster ras iblis adalah. Tunggu saja. Long Chen mengutup di dalam. Meminjam bangunan yang rusak sebagai layar, dia menyelinap pergi. Tepat pada saat ini, formasi besar muncul di langit. Alarm yang tak terhitung jumlahnya mulai berbunyi. Satu aura kuat demi satu bangkit saat para ahli ditarik. Apa yang berani mengamuk di pilvali? Seorang ahli Lifestar adalah yang pertama terburu-buru. Tapi begitu dia melihat monster besar itu, dia langsung menjadi pucat. Ledakan. Begitu dia muncul, ekor monster iblis itu mencambuk, membunuhnya. Serangannya juga menghancurkan bangunan yang dilewatinya. Lusinan ahli bintang kehidupan muncul, tetapi monster iblis itu menghancurkan mereka dengan satu serangan dari cakarnya. Di depannya, para ahli bintang kehidupan ini tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun. Perut monster ras Aldeville tiba-tiba membesar. Long Chen melihatnya dari kejauhan dan melompat ketakutan. Itu akan melepaskan gerakan itu lagi. Jangan lakukan itu. Masih ada yang harus aku lakukan. Long Chen tidak bisa membantu tetapi mengutup di dalam. Jika menggunakan langkah ini di sini, semua pilvali akan dihancurkan. Long Chen tidak peduli dengan pilvali, tetapi dia masih memiliki hal-hal yang ingin dia rampas terlebih dahulu. Penjahat apa yang berani kurang ajar di pilvali? Formasi Brahma, aktifkan. Petik 2 Pada saat ini, suara kuno dan agung terdengar. Rune di bangunan yang tak terhitung jumlahnya di pilvali menyala, membungkus monster Aldeville. Ledakan Monster itu mengeluarkan serangannya, tapi itu mengenai penghalang formasi dan dibatalkan. Rantai Api Surgawi, Segel Sekelompok besar ahli tiba-tiba datang. Ketika Long Chen melihat mereka, dia melompat lagi. Mereka semua adalah ahli bintang kehidupan, dan jumlahnya ada ratusan. Beberapa dari orang-orang ini memiliki aura yang sangat kental dan jelas jauh lebih kuat daripada ahli bintang kehidupan biasa. Mereka seharusnya berada di alam bintang kehidupan atau bahkan puncak. Orang-orang ini segera membentuk formasi. Rantai api muncul di masing-masing tangan mereka, dan mereka mengikat monster Aldeville dengan erat. Umat manusia yang bodoh, Anda akan membayar harga atas kebodohan Anda. Tidak ada yang bisa mempermainkan balapan Aldeville saya. Petik 2 Monster itu meraung marah, dan tubuhnya bergetar. Krone di tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Ledakan Rantai yang mengikatnya hancur berantakan. Para ahli bintang kehidupan itu batuk darah dan terbang kembali. Hati-hati Seorang ahli berteriak, tetapi sudah terlambat. Mulut monster Aldeville terbuka, dan sebuah bola besar melesat keluar. Ledakan Apapun di depan bola itu hancur berkeping-keping, apakah itu manusia atau bangunan. Ini berbeda dari serangan peluit sebelumnya. Itu adalah serangan area luas yang dengan mudah diblokir. Tapi kekuatan bola ini terkondensasi, dan itu merobek batasan formasi. Garis kehancuran besar muncul di pil vali. Pil vali yang megah telah dipotong menjadi dua. Cepat dan peringatkan tetua flame di fine hall untuk keluar dari pengasingan. Kami tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Juga, peringatkan tuan lembah untuk datang. Teriak seseorang. Bagus, kerja keras. Aku memandangmu baik-baik. Petik 2 Semakin banyak ahli bergegas, tetapi mereka masih tidak bisa menghentikan monster Aldeville. Long Chen segera bergegas pergi. Dia langsung menuju pavilion seribu harta karun. Di dalam pil vali, ada dua lokasi penting untuk bahan obat. Salah satunya adalah Towsan Treasure Field, dan yang lainnya adalah Towsan Treasure Pavilion. Bidang seribu harta karun adalah ladang obat, sedangkan pavilion seribu harta karun adalah tempat penyimpanan obat-obatan itu. Beberapa obat akan disegel ketika mereka mencapai usia tertentu di pil vali. Mereka kemudian bisa langsung diambil saat seorang alkemis membutuhkannya. Pavilion seribu harta karun adalah rumah penyimpanan obat berharga terbesar di pil vali. Long Chen sangat ingin pergi ke sana, karena dia berharap menemukan bahan untuk bintang gerbang surgawi. Dunia terus berguncang, dan ledakan mengerikan kadang-kadang meletus. Jelas sekali, monster Aldeville terlalu menakutkan. Bahkan banyak ahli ini dengan formasi agung tertinggi mereka tidak dapat menekannya. Dengan berlalunya waktu, pil vali dihancurkan. Long San, untuk apa kau berlarian? Alaramnya berdering. Cepatlah ke tempat penampungan bawah tanah. Petik 2 Long Chen baru saja tiba di pavilion seribu harta karun ketika penatua bintang kehidupan meneriakinya. Dia hanyalah penatua dari lingkaran luar dan tidak tahu rencana sebenarnya, jadi dia pikir Long Chen benar-benar ada di sisinya. Tetua ini adalah bagian dari vaksi radikal, dan karena posisinya di sini, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di luar. Ada juga hadiah penatua lainnya. Bagaimanapun, pavilion seribu harta karun adalah lokasi yang sangat penting dan membutuhkan penjaga. Awalnya ada murid lain yang hadir, tetapi setelah alarm, murid-murid itu semua melarikan diri ke tempat penampungan. Bagaimanapun, bagi para murid itu, gelombang kejut sekecil apapun akan membunuh mereka. Mereka hanya akan menimbulkan masalah, jadi mereka diusir. Sesuatu yang besar terjadi, monster di luar itu melukai pelindung Zuo. Kepala atasnya hancur, dan dia sangat membutuhkan eliksir pengisian jiwa yin yang dan rumput hati teratai abadi untuk melindungi jiwanya. Aku datang untuk memberinya obat. Longchen bertindak sangat panik dan terburu-buru. Betulkah? Cepatlah. Mendengar bahwa penatua Zuo terluka, dia segera membuka gudang untuk Longchen. Tahan. Kedua obat berharga itu sangat tinggi dan membutuhkan perintah dari para tetua agung untuk mendapatkannya. Tetua lainnya menghentikan mereka. Dia berasal dari faksi konservatif dan tidak fleksibel. Berengsek. Longchen dengan marah menamparkan wajahnya. Penatua itu pingsan di tanah, tidak sadarkan diri. Bab 1376 Longsan, kamu. Tetua itu terkejut. Dia telah menyerang seorang atasan. Dia akan dihukum berat. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Untuk menyelamatkan pelindung Zuo, aku, Longsan, akan mengambil semua tanggung jawab untuk ini. Longchen berjanji dengan benar. Tetua memuji. Bagus. Sangat peduli tentang hubungan. Tidak heran pelindung Zuo sangat memandangmu dan seorang tetua agung akan menganggapmu sebagai murid terakhir mereka. Mereka berdua harus memandang tinggi karakter moral Anda. Petik 2. Sebenarnya, karakter moralnya benar-benar sempurna. Dia bahkan mengagumi dirinya sendiri karena kualitasnya ini. Elder, bantu aku membuka pintu, cepat. Desak Longchen. Gemuruh di luar semakin intens. Monster Aldeville jelas berada dalam pertempuran sengit. Ini adalah Pilfali, tempat dengan formasi dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun monster itu menakutkan, Pilfali tidak begitu berharga. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang peluang monster itu. Gerbang batu perlahan terbuka. Penatua berkata, obat-obatan itu ada. Aku tahu di mana mereka. Jangan khawatir tentang itu. Petik 2. Longchen bergegas masuk. Setelah koridor besar, dia melihat ruang bawah tanah yang sangat besar. Ruang ini panjangnya ribuan mil dan dipenuhi dengan rak-rak yang berisi botol giyok. Botol giyok ini adalah barang penyimpanan spasial. Di dalamnya ada bahan obat yang matang. Setiap rak menjelaskan nama, tingkatan, umur, mutu, dan keterangan lain tentang obat yang disimpan di dalamnya. Itu membuatnya nyaman bagi murid untuk mengeluarkannya. Blasing Dragon Cauldron, mulai bekerja. Dia langsung melemparkan rak ke ruang kekacauan utama, bahkan tidak melihat apa yang dia ambil. Tujuannya hanyalah untuk mengambil semuanya. Sendiri, dia terlalu lambat. Kuali naga api memiliki ruangnya sendiri dan bisa menarik benda-benda. Ada terlalu banyak obat berharga di sini. Longchen bahkan tidak bisa mendapatkan semuanya. Kuali naga api muncul, dan mulai menyedot di rak. Mereka menyusut saat mereka memasuki kuali, dan itu bahkan lebih cepat dalam mengumpulkan mereka daripada Longchen. Sebenarnya, rak ini memiliki formasi yang melindungi mereka. Jangankan mengambil seluruh rak, bahkan mengambil 10 obat yang berbeda akan menimbulkan kekhawatiran. Namun, Longchen mendapat manfaat dari Monster Aldeville. Amukannya telah menghancurkan formasi yang melindungi pavilion seribu harta karun. Itulah mengapa tidak ada alarm. Obat-obatan ini dibagi menjadi beberapa wilayah, dan yang di bawah tingkat ke-9 sangat tidak berharga sehingga Longchen bahkan tidak punya waktu untuk mendapatkannya. Pavilion seribu harta karun dibagi menjadi dua area. Salah satunya adalah tempat menyimpan bahan obat, dan yang lainnya menyimpan pil obat. Setelah menjarah ramuan obat, dia beralih ke pil obat. Wilayah ini tidak terlalu besar. Hanya ada seratus rak. Karena pil kecil, satu botol bisa menyimpan lebih dari seribu pil, dan di setiap rak terdapat puluhan ribu botol di atasnya. Jika pil obat ini dikeluarkan, mereka akan membentuk gunung. Masih ada sesuatu di balik pintu ini. Saat Longchen mengambil semua rak, dia melihat pintu batu di belakang tempat mereka berada. Itu dilindungi oleh Rune, tapi Rune itu sekarang redup. Longchen membelah pintu batu dengan pedang merah menyala. Tanpa formasi yang melindunginya, pintu batu ini sangat lemah di depan item leluhur. Longchen memuji item Ancestral Kuda Jiang. Benar-benar tidak buruk. Setelah itu ditekan oleh Blazing Dragon Cauldron, dia telah menempatkan tanda budak di atasnya dan bisa menggunakannya. Pintu batu terbelah, menampakkan sebuah ruangan di dalamnya. Itu bukan ruangan yang sangat besar, tapi dindingnya ditutupi kotak-kotak kecil. Kasus-kasus ini memiliki Rune yang berputar di sekitar mereka, dan mereka berkelap-kelip seperti bintang. Ini adalah formasi pil kondensasi bintang. Longchen kaget. Dia mendongak, dan seperti yang diharapkan, ada gambar langit berbintang di atas. Tapi gambar ini sangat redup. Jelas, itu tidak berfungsi lagi. Longchen membuka salah satu peti, dan seekor monyet kecil keluar. Tubuhnya dengan cepat tumbuh menjadi monyet emas setinggi 3 meter. Ini segera menyerang Longchen. Ketika Longchen bertemu pukulannya dengan tinjunya sendiri, dia terlempar ke belakang setengah langkah. Dia tidak mengira itu akan menjadi begitu kuat. Harus diketahui bahwa dia sekarang telah mencapai ranah inti giok, dan ahli inti giok biasa bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Monyet itu meraung dengan marah dan menyerang sekali lagi. Longchen mendengus dan menggunakan kekuatan 108 ribu bintangnya. Kali ini, pukulannya menghancurkan monyet tersebut. Setelah semburan cahaya kemasan memudar, itu mengungkapkan pil obat kecil berguling-guling di tanah. Longchen mengambilnya, pil tingkat ke-10, pil pembersih sung-sung tulang tirani. Ingatan pil sovereinnya melayang. Dia hanya bisa mengingat bagaimana cara memperbaiki pil ini tetapi tidak bagaimana menggunakannya. Di tanah air timur, Longchen hanya tahu sedikit tentang alkimia. Dia telah mengetahui bahwa peringkat alkemis adalah magang pil, ahli pil, ahli pil, raja pil, kaisar pil, leluhur pil, penghormatan pil, suci pil, dan pil soverein. Pil soverein seharusnya berkorelasi dengan tingkat ke-9. Dengan kata lain, puncaknya seharusnya menjadi peringkat ke-9. Namun, setelah tiba di pil vali, dia telah mengetahui bahwa pengetahuan ini tidak lebih dari perkataan dunia sekuler. Yang benar adalah bahwa tidak ada yang berani menyebut diri mereka lebih besar dari leluhur pil. Ini terkait dengan rahasia pil dao. Saat ini, peringkat alkimia berhenti di tingkat leluhur pil. Tidak ada yang berani menyebut diri mereka pil saint, apalagi pil soverein. Itu seperti jalur alkimia telah diputus. Di dalam pil vali, dia telah menemukan teks kuno yang menyebutkan pangkat pil soverein. Teks-teks itu sangat kabur, tetapi mereka tampaknya mengatakan bahwa pil sovereins berada pada level yang sama dengan penguasa bela diri yang hebat di masa lalu. Namun, belum ada detailnya. Dia telah membaca semua teks kuno yang bisa dia baca, tetapi tidak menemukan yang lain. Setelah mempelajari kitab Nirvana jilid kedua, banyak hal yang belum pernah ada sebelumnya muncul di benak Longchen. Namun, saat ini, dia tidak bisa melalui semuanya. Dia menemukan bahwa hanya ketika dia maju ke tingkat tertentu, beberapa formula pil akan muncul di benaknya. Dan kebetulan saja formula pil baru itu akan menjadi yang paling dia butuhkan saat itu. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa jauh jalan yang ditempuh seorang alkemis. Jadi melihat pil tingkat 10 mengejutkannya. Ini adalah pil tingkat ke-10, dan telah diberi makan untuk siapa yang tahu berapa tahun di bawah formasi. Energi obatnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan, dan bahkan telah melahirkan roh yang memiliki kekuatan besar. Saya telah menemukan emas. Longchen pulih dari keterkejutannya dan segera mengambil semua kasus di dinding. Sekarang sudah waktunya untuk pergi. Jika dia terlalu lama, penatua itu akan curiga. Dia segera berlari keluar dan kemudian menyerahkan dua jenis obat. Aku tidak akan mempersulitmu. Lihat, mereka adalah dua yang saya ambil. Petik 2 Tetua memeriksa mereka dan memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang disebutkan Longchen. Itu adalah obat-obatan yang bisa menyelamatkan seseorang yang jiwanya akan segera bubar. Bagaimana mungkin saya tidak mempercayai Anda? Cepat dan selamatkan pelindung Zuo. Petik 2 Longchen mengangguk. Terima kasih banyak. Setelah pelindung Zuo sembuh, saya pasti akan memberitahu dia tentang kontribusi Anda. Selamat tinggal. Longchen pergi, dan tetua sangat senang. Jika pelindung Zuo mengingatnya, dia akan ditempatkan di tempat yang jauh lebih baik daripada tempat ini. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menyebabkan bencana besar. Ketika Longchen meninggalkan pavilion seribu harta karun, dia merasakan fluktuasi spasial tumbuh semakin intens. Di kejauhan, Rune menakutkan terbang. Ada formasi yang membentuk penghalang di sana sekarang, dan ruang di dalamnya benar-benar kacau, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia melompat ke atas pavilion dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa beberapa, jalan, baru yang luas telah muncul di Pilvali. Itu adalah mahakarya monster Aldeville. Sekarang Pilvali tampak seperti surai singa cantik yang secara acak memiliki bagian rambutnya yang dipotong. Itu terlihat sangat jelek. Semua Pilvali sekarang kosong. Para murid bersembunyi, dan bahkan ahli transformasi jiwa pun pergi. Dalam pertempuran tingkat ini, hanya ahli bintang kehidupan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mari kita lihat apakah saya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Petik 2 Longchen benar-benar ingin melihat siapa yang lebih kuat, Pilvali atau monster Aldeville. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang keluar dari wilayah api naga langit, dan tidak ada orang di sini yang tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak khawatir terungkap. Dia juga menemukan bahwa meskipun tidak mempedulikannya, pot itu masih akan keluar untuk membantunya di saat-saat kritis. Monster Aldeville hampir membunuhnya ketika dia melepaskan auranya, dan itu adalah pot yang keluar untuk melindunginya. Itu berarti pot itu benar-benar setia. Itu memberinya sedikit kepercayaan diri. Yang terpenting, Longchen ingin tahu apa permusuhan monster Aldeville dengan Lord Brahma. Sepertinya itu telah digunakan olehnya. Rahasia macam apa yang terkait dengan ini? Dia juga sangat ingin tahu tentang Nirvana Scripture. Berdasarkan namanya, sepertinya itu adalah teknik dewa yang diciptakan oleh dewa Brahma. Tetapi mengapa ketika dia melihat patungnya, dia begitu jijik? Longchen perlahan mendekati pertempuran. Tiba-tiba, angin astral menerpa dia, hampir menerbangkannya. Sial, itu bahkan lebih kuat dari yang aku kira. Longchen hanya bisa maju perlahan sampai dia menemukan tempat yang bagus untuk menonton. Ini sepertinya menjadi dasar sebuah bangunan. Bangunan itu telah hancur, namun masih ada pilar batu yang tersisa untuk bersembunyi di baliknya. Angin astral seperti pisau yang memotong kulitnya, menyebabkan dia mengatupkan giginya kesakitan. Setelah semburan angin berlalu, Longchen diam-diam menjulurkan kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bab 1377 banding 1377 Segala sesuatu dalam jarak 3000 mil telah dihancurkan. Bangunan megah dan mewah telah berubah menjadi puing-puing. Di udara adalah bintang besar yang cahayanya menyelimuti ruang ini. Itu adalah formasi besar Pil Fali. Itu telah menyegel lokasi pertempuran untuk menghindari keseluruhan Pil Fali dihancurkan. Namun, formasi yang kuat ini masih belum cukup untuk menghentikan amukan monster Aldeville. Semburan energi masih meletus di luar kendali, menghancurkan lingkungan sekitar. Melalui lapisan dan lapisan kabut, Longchen berhasil melihat ratusan sosok di udara, semuanya memegang rantai. Mereka saat ini bertarung habis-habisan melawan monster Aldeville. Pertempuran itu sangat intens. Dia melihat lusinan ahli bintang kehidupan yang merupakan tubuh ilusi. Itu berarti tubuh fisik mereka telah dihancurkan dan mereka hanya bisa bertarung dengan Yuan Spirit mereka. Mereka benar-benar kejam, Gumam Longchen di dalam. Untuk lusinan ahli bintang kehidupan yang telah direduksi menjadi Yuan Spirit mereka, sepertinya beberapa orang telah mati. Namun, kekuatan Pilvali benar-benar mengejutkan. Tidak heran dikatakan bahwa tidak ada yang berani melawan mereka. Jumlah ahli Lifestar ini sudah cukup untuk mendominasi benua. Delapan belas pengawal Divine dari Flame Divine Palace telah tiba. Tiba-tiba, delapan belas sosok muncul, dan masing-masing memancarkan aura kekerasan. Api yang berkobar melonjak keluar dari mereka. Mereka adalah ahli sejati. Hati Longchen bergetar. Delapan belas orang ini masih ahli bintang kehidupan, tetapi aura mereka jauh lebih kuat daripada ahli bintang kehidupan biasa. Mereka adalah pembudidaya api sejati. Kamu akhirnya di sini. Para tetua menghela nafas lega. Delapan belas dari mereka segera mengepung monster Aldeville sambil membentuk segel tangan yang identik. Energi mereka membentuk cincin api besar di sekitarnya. Cincin api menyusut, mengikat monster Aldeville. Setelah itu, cincin api semakin banyak muncul. Sebanyak delapan belas dari mereka terwujud dan mengikat monster itu. Itu langsung ditekan. Energi mengamuk yang mengamuk di udara akhirnya stabil. Kenapa kamu butuh waktu lama? Apakah Anda berencana menunggu sampai pilvali dimusnahkan? Raung salah satu tetua agung. Maaf, kami bergegas segera setelah menerima alarm. Tapi, kata salah satu dari delapan belas pakar. Delapan belas ahli ini masih harus menahan diri di depan para tetua agung. Pada akhirnya, alkemis lebih penting bagi pilvali daripada pembudidaya api. Jangan membuat alasan. Cepat dan segel monster ini. Raung Grand Elder. Dia kemudian tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, Cepat, panggil kembali orang yang pergi untuk memperingatkan Tuan Lembah. Tuan Lembah masih dalam pengasingan. Mudah-mudahan, Anda akan berhasil tepat waktu. Petik dua. Delapan belas ahli ini kemungkinan besar berada di puncak ranah bintang kehidupan. Kekuatan tempur mereka mungkin berada pada level yang sama dengan Bos Bao dan yang lainnya, mengejutkan Long Chen. Tidak heran mereka disebut delapan belas penjaga dewa. Namun, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa delapan belas orang ini tampaknya berperilaku seperti domba di depan tetua itu. Apa yang terjadi dengan martabat mereka? Mereka harus mengangkat pedang mereka dan menebasnya sebagai peringatan. Itu membuat Long Chen merasa kecewa. Apakah Dewa Brahma tidak meninggalkan satupun keturunan yang layak? Karena itu masalahnya? Kalian semua bisa mati. Petik dua. Monster Aldeville meraung, dan sisi kemas tiba-tiba muncul di tubuhnya. Pilar cahaya melonjak ke langit, menghancurkan formasi besar. Tidak baik, ekspresi semua orang berubah. Delapan belas penjaga dewa membentuk segel tangan, dan lautan rune muncul di sekitar mereka, mengalir menuju cincin api. Semua orang buru-buru melepaskan rantai mereka, mengikat monster itu. Ledakan. Blood Key melonjak ke langit saat monster Aldeville memasuki keadaan mengamuk. Gelombang Key yang kuat meniup kembali para ahli di sekitarnya. Para ahli yang hanya memiliki Yuan Spirit terbunuh langsung oleh serangan tunggal ini. Bagafa, menurutku keturunanmu tidak akan begitu lemah. Anda tak tahu malu, hari ini saya akan membunuh mereka semua untuk memberitahu Anda bahwa selalu ada harga untuk menipu Ras Aldeville. Petik dua. Monster Aldeville tiba-tiba mengambil langkah. Tanah terbelah, dan gelombang besar menyebar. Gelombang bumi mengandung kekuatan yang tak tergoyahkan. Mundur. Ledakan. Sudah terlambat. Setiap ahli yang terpukul oleh gelombang bumi langsung hancur berkeping-keping. Sial, apa aku seburuk ini? Aku akan kehilangan nyawaku hanya dengan menonton pertempuran itu. Wajah Longchen berubah menjadi hijau. Dia baru saja datang ketika monster ini mengamuk dan melepaskan serangan yang begitu merusak. Serangan ini tidak ada bandingannya dengan serangan yang digunakan untuk membunuh para murid di wilayah api naga langit. Bahkan ahli bintang kehidupan pun dimusnahkan secara instan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika diserang. Saudaraku pot, kau lebih dekat denganku daripada saudara-saudara. Cepat lindungi aku. Selain kamu, tidak ada orang lain yang akan membantuku. Longchen mengeluarkan pot dan meletakkannya di depannya. Dia menggumamkan doa, kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diblokir oleh Blazing Dragon Cauldron. Namun, pot tidak membuat gerakan apapun, sepenuhnya mengabaikan Longchen. Dia mengutuk di dalam. Tepat saat gelombang bumi menyebar dengan cepat dan akan menghancurkan semua pilvali, sebuah tangan besar turun dari langit. Riak menyebar, dan waktu seolah membeku. Gelombang bumi yang menakutkan itu berhenti dan menghilang. Anda benar-benar melarikan diri dari wilayah api naga langit. Suara heran terdengar. Seorang pria berdiri di udara, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Pria itu berambut sebahu dan tampaknya berusia tiga puluhan. Sosoknya tajam dan berbeda. Dia adalah pria yang mengesankan dan tampan. Ki Abadi berputar di sekelilingnya, dan seolah-olah dia bermandikan cahaya surgawi. Tuan Lembah Semua ahli yang putus asa sangat gembira melihat pria ini. Dia adalah orang dengan otoritas terbesar di pilvali, Master Lembah Yu Xiaoyun. Dia adalah sosok tuan bahkan di seluruh benua surga bela diri. Ini ayah Yu Qing Suan. Tidak heran dia bisa melahirkan seorang putri yang cantik. Seperti yang diharapkan, hanya bambu yang bagus yang bisa melahirkan rebung yang bagus. Meskipun sangat muat dengan pilvali, Longchen harus mengakui bahwa Yu Xiaoyun ini memiliki aura ahli. Sayangnya, dia ditakdirkan menjadi musuh Longchen. Yu Xiaoyun menganggup dan memandang monster Aldeville. Tidak mungkin bagimu untuk membuka segelnya sendiri. Saya kira seseorang menemukan segel dan melepaskan anda, benar. Petik 2 Hahaha, orang yang baik akhirnya keluar. Anda memiliki darah yang menyala-nyala yang sama yang mengalir melalui nadi anda seperti Dewa Brahma. Aroma ini sangat familiar. Aku akhirnya bisa membunuh keturunan Dewa Brahma yang sebenarnya, hahaha. Monster Aldeville tertawa. Setelah tertawa, tiba-tiba membuka mulutnya, dan bola cahaya melesat di udara, langsung muncul di depan Yu Xiaoyun. Ekspresi Yu Xiaoyun tenang. Dia mengulurkan tangan, dan cahaya abadi mengalir di atasnya. Dengan satu telapak tangan, dia menghancurkan serangan yang sama yang telah membunuh ratusan ahli bintang kehidupan. Bahkan tidak ada riak sedikitpun dalam prosesnya. Melihat dia dengan mudah menyelesaikan serangan monster itu, para ahli Lifestar yang masih hidup menatapnya dengan hormat. Kamu layak menjadi keturunan Dewa Brahma. Kemudian saya akan membiarkan anda mengalami kemampuan surgawi bawaan ras Aldeville saya. Petik 2 Sisik monster itu tiba-tiba menyala, dan ekornya terangkat. Cahaya kemasan terbentuk di ujung ekornya. Saat cahaya itu muncul, dunia mulai berguncang dengan gelisah. Kami sudah lama mengalami kemampuan surgawi dari ras Aldeville anda, dan kami tidak tertarik. Tempat ini terlalu kecil, jadi saya minta maaf untuk memberitahu anda bahwa saya akan menyerang sekarang. Petik 2 Yu Xiaoyun membentuk segel tangan, dan dua pilar cahaya melonjak di kejauhan. Aura surgawi memenuhi dunia. Tempat itu adalah, patung dewa mereka, ekspresi Long Chen berubah. Ditekan, Yu Xiaoyun dengan dingin meludahkan dua kata. Kedua sinar cahaya surgawi itu melingkar bersama dan membentuk jaring besar yang mengikat monster Aldeville. Kamu Dewa Brahma dan Valendainite, pengkhianat sepertimu yang mengkhianati Tuan dan leluhur mereka pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Monster Aldeville tidak bisa melawan sama sekali. Jaring dewa mengikatnya dan dengan cepat menyusut. Ledakan. Akhirnya, tubuhnya meledak di bawah tekanan jaring. Darahnya memenuhi udara. Yu Xiaoyun mengeluarkan dua botol. Kekuatan hisap yang kuat menyerap darah dan rune yang terbang keluar. Balapan Aldeville sangat kuat. Kedua botol ini mengandung esensi darah dan esensi jiwa dengan hormat. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya, jadi kirimkan ke Tau San Tresor Pavilion. Yu Xiaoyun melemparkan dua botol itu ke Grand Elder. Sangat disayangkan bahwa wilayah api naga langit pada dasarnya telah hancur sekarang. Kami harus membuat distribusi api bumi kami lebih ketat. Baiklah, saya serahkan sisanya kepada Anda. Yu Xiaoyun berbalik untuk pergi. Ayah. Tepat pada saat ini, teriakan yang jelas terdengar, dan sesosok tubuh bergegas dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Itu adalah Pilferi yang cantik. Dia memeluk erat ayahnya. Kamu sudah dewasa. Aku tidak bisa menjadi ayah yang baik untukmu. Wajah mengesankan Yu Xiaoyun sekarang mengungkapkan ekspresi cinta yang langka, serta menyalahkan diri sendiri. Sudah tiga tahun, jadi tentu saja saya sudah dewasa. Ayah, apakah kamu akhirnya keluar dari pengasingan? Tanya Pilferi dengan penuh semangat. Tidak, belum. Ini hanya klon, dan perlu bergabung kembali dengan tubuh utama saya dengan cepat, atau itu akan memengaruhi kemajuan saya. Kingsuan, maafkan aku. Setelah berkultivasi begitu lama, saya tidak dapat menemani Anda saat Anda tumbuh. Yu Xiaoyun meminta maaf. Ayah, aku baik-baik saja. Saya punya banyak teman yang menemani saya, dan saya tidak kesepian. Kembali ke pengasingan, saya berharap untuk melihat Anda berhasil. Yu Kingsuan tersenyum, tapi kekecewaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Yu Xiaoyun menghela nafas. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan Pilferi di udara. Meskipun ada banyak ahli di bawah ini, Yu Kingsuan masih merasa dia sendirian. Dalam kesepiannya, entah kenapa, wajah dengan senyum nakal muncul di benaknya. Bab 1378. Wajah itu tampan, tetapi ketika tersenyum, itu terlihat sedikit jahat. Matanya selalu cerah dan cukup jernih sehingga orang bisa melihat hatinya. Begitu ayahnya pergi, Pilferi perlahan turun ke tanah. Pada saat ini, seorang penatua agung memerintahkan, cepat dan kirim orang ke wilayah api naga langit untuk menyelidiki apa yang terjadi di dalam dan lihat apakah ada murid yang masih hidup. Petik 2. Segera, beberapa sesepuh bergegas untuk mengumpulkan murid lainnya. Pintu masuk wilayah naga api surga dibatasi oleh formasi sehingga hanya murid inti giyok dan di bawahnya yang bisa masuk. Namun, beberapa sesepuh sudah menggelengkan kepala. Monster Aldeville itu terlalu menakutkan. Bahkan dengan formasi besar menekannya, itu telah membunuh ratusan ahli bintang kehidupan. Lebih jauh lagi, mengingat betapa marahnya dia, dia pasti memulai pembantaian segera setelah dia lepas dari segelnya. Kemungkinan salah satu dari murid-murid itu bertahan hidup sangat kecil. Tunggu, seseorang melihat Long San sebelum ini. Dia masih hidup, teriak seorang tetua. Ketika Long Chen melarikan diri setelah dia keluar dari wilayah api naga langit dengan monster Aldeville, beberapa ahli telah melihatnya saat mereka bergegas. Tidak mungkin dialah yang melepaskan monster itu. Tanya seseorang. Long Chen mengutuk. Apakah mereka benar-benar harus menebak-nebak secara acak? Sial! Mereka benar-benar melakukannya dengan benar dalam satu tebakan. Saat ini, pilihan cerdasnya adalah berlari secepat mungkin. Tapi dia masih khawatir, dan pada akhirnya, dia tidak lolos. Peripil terkejut mendengar ini dan sangat senang. Dia mengira Long San sudah mati di wilayah api naga langit. Kirimkan perintah untuk menangkap Long San. Apakah dia ada hubungannya dengan monster itu atau tidak, kita harus menangkapnya dulu. Teriak seorang Grand Elder. Penatua Agung itu berasal dari faksi konservatif. Pada saat ini, Grand Elder yang telah diberi dua botol menyerahkannya kepada Zuo Tianxiang. Pelindung Zuo, kirim ini ke pavilion seribu harta karun. Juga, peringatkan pihak kita untuk segera menangkap Long San. Petik 2. Jika dia masih hidup, saya ingin dia ditangkap. Jika dia sudah mati, saya ingin melihat mayatnya. Kita harus menemukannya. Pesan terakhir ini dikirim secara spiritual. Zuo Tianxiang menganggup dan dengan hati-hati mengambil kedua botol itu. Kedua botol ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Yang paling penting, Grand Elder telah memberitahunya untuk memastikan pihak mereka menemukan Long San sebelum yang lain. Pertama, mereka akan mencari tahu apa yang terjadi darinya, dan jika kebenaran tidak menguntungkan bagi mereka, mereka akan melenyapkannya saat itu juga. Jika tidak, mereka bisa terus membesarkannya. Situasi di wilayah api naga langit telah menyimpang jauh dari apa yang mereka rencanakan. Awalnya, mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk membalikkan kerugian mereka, tetapi sebagai hasilnya, semua pasukan mereka telah dimusnahkan. Masalah ini sangat besar. Jika Long San ditemukan oleh vaksi konservatif, dan dia memberitahu mereka bahwa dia telah mengetahui plot jahat dari vaksi radikal dan memutuskan untuk melepaskan monster itu dalam keputusasaannya, mereka akan binasa. Karena itu, mereka harus menemukannya terlebih dahulu. Untuk Grand Elder mengatakan bahwa dia ingin Long San ditangkap hidup-hidup atau mati jelas memberitahu Zuo Tianxiang apa yang dia butuhkan. Zuo Tianxiang tidak tinggal dan dia terbang, tetapi dia tidak langsung pergi ke pavilion seribu harta karun. Sebaliknya, dia pergi ke kediamannya sendiri. Hal-hal penting harus dilakukan terlebih dahulu. Mengirim harta ini bisa dilakukan cepat atau lambat, tapi Long San harus segera ditangkap. Ini akan memutuskan apakah mereka hidup atau mati, jadi dia harus memperingatkan semua orang kepercayaannya untuk menangkap Long San dan segera membawanya ke sini. Pelindung Zuo, aku telah menemukanmu. Murid memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Petik 2 Zuo Tianxiang baru saja tiba di kediamannya ketika Long San masuk, panik dan ketakutan. Melihat Long San mengirim dirinya kepadanya, Zuo Tianxiang sangat senang. Long San membungkuk ke arahnya, dan Zuo Tianxiang tidak ragu-ragu. Sebuah tangan besar meraih ke tenggorokannya. Pertama, dia akan menangkap Long San dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Saat tangan Zuo Tianxiang hendak mencapai leher Long San dan menyegel basis kultifasinya, pedang merah menyala menusuk dada Zuo Tianxiang. Zuo Tianxiang, sekarang apakah Anda tahu siapa saya? Long San menuangkan api emas melalui pedang ke dada Zuo Tianxiang. Dia langsung diselimuti oleh api. Kamu adalah Long San. Pada saat ini, Long San tidak lagi repot-repot mengubah suaranya, dan Zuo Tianxiang segera mengenalinya. Dia dipenuhi dengan amarah. Saat itu, dia mencurigai Long San sebagai Long Chen, tetapi setelah semua jenis bukti, dia akhirnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka bukan orang yang sama. Sekarang, kebenaran terungkap di depannya. Long San memang Long Chen. Emosinya saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Berengsek, kamu berani menipuku. Zuo Tianxiang tiba-tiba membanting telapak tangan ke arah Long Chen. Yang Long Chen lakukan hanyalah memiringkan pedang di tangannya. Kekuatan item ancestral meledak di dalam tubuh Zuo Tianxiang, meledakkannya. Tidak, yang tersisa dari Zuo Tianxiang adalah Yuan spiritnya. Itu terikat dalam api emas dan sedang dibakar. Serangan mendadak Long Chen juga telah melukai Yuan spiritnya. Long Chen mengambil cincin spasial dan langsung pergi. Pelindung Zuo, ada apa? Long Chen baru saja pergi ketika orang lain mendengar gangguan dan bergegas. Mereka melihat bola api emas menyala di udara. Awalnya, mereka bisa mendengar teriakan Zuo Tianxiang, tetapi dalam waktu kurang dari satu nafas, Yuan spiritnya dibakar menjadi ketiadaan. Ini adalah, api pembakaran surga yang legendaris. Seseorang berteriak kaget dan ketakutan. Ini buruk. Pelindung Zuo telah dibunuh. Cepat laporkan ke atasan. Hanya pada saat inilah seseorang bereaksi dan buru-buru pergi untuk melaporkan ini. Dengan harta di tangan, Long Chen dengan senang hati memutuskan untuk meninggalkan Pilvali. Dia tidak menderita semua keluhan itu tanpa alasan. Dia akhirnya mendapatkan balasannya. Tepat pada saat ini, suara bel terdengar di seluruh Pilvali. Sebuah suara agung terdengar berteriak, pengkhianat Long San telah mencuri harta pavilion seribu harta karun. Kejahatannya tercelah, dan semua murid harus keluar untuk menangkapnya. Petik 2 Long Chen terkejut. Dia telah diperhatikan ini dengan cepat. Dia segera menyelam ke semak-semak dan menyekar amuan baru di wajahnya, mengubah penampilannya. Dalam sekejap, dia telah menjadi orang yang berbeda. Memeriksa di cermin, dia menyesuaikan beberapa detail. Dia telah menjadi murid yang berbeda dari Divine Pill Hall. Murid itu berasal dari Divine Spear Alliance, dan kesan Long Chen tentang dirinya sangat kuat karena mulut orang ini sangat jahat. Dia ingin membunuhnya beberapa kali, tetapi tidak pernah punya alasan untuk melakukannya. Kebetulan dia bisa menggunakan wajahnya sekarang. Semuanya, waspadalah terhadap Long San. Cepat, tangkap Long San. Apa-apaan ini? Petik 2 Long Chen berteriak ketika dia berlari untuk membuktikan bahwa dia bekerja untuk pilvali ketika dia melihat orang lain bergegas. Mereka baru saja berpapasan ketika orang itu berbalik untuk menatapnya dengan penutannya. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah, dan dia hampir menangis. Dilarang kentut di sini. Long Chen segera menyerang, meledakan murid Foundation Forging itu ke dalam kabut darah. Orang itu benar-benar tidak beruntung. Dia tepatnya adalah orang yang Long Chen menyamar sebagai dirinya. Asli telah bertemu dengan penipu, dan penipu telah menghilangkan yang asli. Sekarang, si penipu benar-benar bisa menggantikan aslinya. Setelah membunuh orang itu, Long Chen benar-benar merasa segar kembali. Mungkinkah orang ini ingin dia bisa pergi tanpa penyesalan? Dia bahkan telah mengirim dirinya ke Long Chen. Semuanya, bekerja keras. Long San pasti masih di Pil Valley. Kita harus menemukannya. Petik 2. Long Chen berlari langsung melalui Pil Valley secara terbuka. Dia menuju ke daerah luar. Dalam perjalanannya, dia melihat banyak sekali murid yang mencarinya. Jika seorang murid dalam atau murid luar menemukannya, mereka akan langsung diberi hadiah tempat Pil Hall yang divine. Itu adalah penghargaan yang baru saja diumumkan. Jadi semua Pil Valley kacau, dan Long Chen berlari dalam kekacauan, berteriak lebih keras dari siapapun. Saudaraku, jangan batasi cara berpikirmu. Long San mungkin belum tentu bersembunyi di dalam gedung. Dia bisa saja bersembunyi di sekumpulan bunga, celah di beberapa batu, di mana saja. Teriak Long Chen sambil berlari. Terima kasih banyak, saudara magang senior dari Divine Pill Hall. Kata-kata bijak emas Anda sangat dihargai. Jika si kecil ini beruntung bergabung dengan Divine Pill Hall, saya pasti akan bekerja sebagai anjing untuk senior. Seseorang segera mulai mengjilat sepatu. Aku hanya bisa banyak membantumu. Bekerja keras. Aku memandangmu dengan baik. Long Chen menyemangati tanpa rasa malu sedikitpun. Murid-murid ini hampir menangis karena syukur, dan mereka semua berpisah, mencari ke berbagai tempat terpencil. Saudaraku, Aku butuh bantuan. Petik 2 Mengikuti salah satu dari mereka ke tempat terpencil, Long Chen memanggil murid luar ini. Kakak magang senior, ada apa? Long Chen membuatnya pingsan. Tidakkah kamu bermimpi menjadi murid Divine Pill Hall? Di sini, biarkan saya mencapai impian Anda untuk Anda. Petik 2 Long Chen mengganti jubahnya dengan murid itu dan mengubah penampilannya. Dia secara acak melemparkannya ke dalam sarang burung di pohon. Ketika dia bangun, dia menyadari mimpinya telah menjadi kenyataan. Memastikan tidak ada kesalahan dengan penyamaran barunya, dia mulai dengan diam-diam menyelinap pergi ke jalan yang terpencil. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, sesosok menghalangi jalannya. Ketika dia melihat orang itu, Long Chen tidak bisa menahan nafas. Orang yang paling ingin dia hindari telah muncul. Kenapa kamu melakukan ini? Pilferi secantik biasanya, tapi tatapannya penuh dengan kekecewaan sekarang. Hanya melihat ekspresinya saat ini akan menghancurkan hati seseorang. Long Chen tahu bahwa tidak mungkin penyamarannya bisa menipu peripil. Aku punya alasanku. Long Chen menghela nafas. Pilferi terdiam sesaat. Dia menggelengkan kepalanya, perlahan mengulurkan tangannya. Long Chen menghela nafas dalam-dalam. Pada akhirnya, apakah dia benar-benar akan menghadapi pilferi di medan perang? Bab 1379 banding 1379. Long Chen berjaga-jaga. Dia merasa sangat bertentangan dengan peripil karena dia tahu dia adalah orang baik. Jika dia bukan Long Chen, mereka berdua akan menjadi teman baik. Namun pada akhirnya, keduanya harus berhadapan. Long Chen jelas tentang betapa menakutkannya pilferi itu. Ketika mereka berdua bergandengan tangan untuk membunuh Xuan Jizi, Xuan Jizi telah terbunuh dalam satu pukulan, bahkan Yuan spiritnya tidak lolos. Dalam kondisi Long Chen saat ini, dia masih tidak dapat langsung menghancurkan Yuan spirit ahli Lifestar. Meskipun dia telah membunuh Zhuotian Xiang, salah satu alasannya adalah karena itu adalah serangan diam-diam, dan alasan lainnya adalah karena dia telah menggunakan item ancestral. Selanjutnya, tanpa api pembakaran surga, Yuan spirit Zhuotian Xiang akan berhasil melarikan diri. Jelas ada celah kekuatan yang jelas di antara mereka berdua. Melihat pilferi mengulurkan tangannya, Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia mempersiapkan dirinya untuk pertarungan berdarah dengan kecantikan yang tiada taraf ini. Tanpa diduga, pilferi tidak mengulurkan tangannya untuk melancarkan serangan. Sebagai gantinya, dia memberinya liontin batu giok. Ini adalah liontin giok saya dan tanda kepercayaan saya. Hanya dengan menggunakannya Anda bisa melewati lapisan blokade di luar, kata pilferi. Long Chen tidak berani mempercayai ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa pilferi akan membantunya. Mengapa? Melihat keheranannya, pilferi tersenyum. Apakah kamu sangat penasaran? Sebenarnya, saya juga sangat penasaran. Saya sangat tidak menyukai pilvali saat ini dengan skema yang mengamuk dan pertempuran internal. Tapi kamu adalah orang baik yang membuatku merasakan kehangatan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Saya sudah mengirim Abu Duantian Xiao ke Wastelen Timur, jadi ini satu-satunya hal yang dapat saya lakukan untuk Anda sekarang. Ambil. Peripil menekan liontin giok ke tangan Long Chen. Itu masih hangat, dan aroma pilferi masih tertinggal di atasnya. Long Chen tidak dapat menggambarkan apa yang sebenarnya dia rasakan di hatinya saat ini. Dia benar-benar berharap pilferi adalah wanita yang tajam dan tidak baik seperti Dan Yansui. Dia akan bisa bertarung habis-habisan melawan orang seperti itu, tetapi pilferi bukanlah wanita seperti itu. Meskipun tahu dia adalah musuhnya, dia membantunya pergi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Anda akan terjebak dalam masalah saya jika Anda melakukan ini. Anda akan dilihat sebagai penjahat oleh pilvali, kata Long Chen. Bahkan saat ini, kamu memikirkan aku. Kata pilferi dengan lembut. Saya tidak suka berutang budi. Hidup saya penuh dengan masalah dan kemalangan, dan jika suatu hari saya menyebabkan bencana besar dan meninggal, saya tidak akan dapat membayar Anda kembali. Long Chen tersenyum pahit. Aku tidak butuh bantuanmu, tapi aku merasa kamu orang baik yang harusku bantu. Misalnya, saat Anda membantu Wan King, apakah Anda pernah berpikir untuk mendapatkan sesuatu darinya? Untuk seorang gadis kecil, Anda akan menantang Jiang Zijun dalam pertarungan hidup dan mati. Apakah Anda pernah memikirkan konsekuensinya? Sekarang saya sama. Saya merasa ada beberapa hal yang harus saya lakukan, jadi saya akan melakukannya. Pergilah. Bahkan dengan Leontine Gyoku, kamu tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Kekuatan pilvali jauh melampaui imajinasi Anda. Petik 2. Melihat matanya yang murni, Long Chen mengangguk. Dia merasa sangat kagum pada orang-orang seperti pilferi yang masih berhati murni dan baik hati. Aku berhutang budi padamu. Petik 2. Long Chen menghela nafas dan menerima Leontine Gyok. Dia membungkuk ke arah pilferi sekali dan kemudian pergi. Melihat dia pergi ke kejauhan, kesedihan muncul di mata pilferi. Seperti yang dia katakan, dia hanya bisa membantu begitu banyak. Dia tidak bisa menjamin bahwa Long San akan bisa hidup. Long Chen bergegas pergi, dengan cepat mencapai pintu keluar pilvali. Kedua patung dewa itu berdiri di sana. Salah satunya adalah Valendainite, satu lagi adalah Dewa Brahma. Brengsek, kenapa aku menganggapmu begitu penuh kebencian saat melihatmu? Long Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun yang hadir. Dia tiba-tiba menembak ke arah salah satu kepala patung. Ledakan. Long Chen meninju patung itu. Tapi tiba-tiba, penghalang muncul di sekitarnya. Mereka benar-benar dilindungi oleh formasi, dan Long Chen terlempar kembali, batuk darah. Lengannya hampir patah. Seperti yang diharapkan, tampaknya kedua patung ini sangat penting bagi pilvali. Aku tidak bisa melanggarnya, tapi kurasa mengoceh di kepala mereka bisa dilakukan, bukan? Long Chen tiba-tiba berpikir. Namun, patung itu terlalu tinggi. Long Chen tidak bisa buang air besar setinggi itu. Baiklah, aku akan menurunkan kesulitannya. Aliran cairan jatuh pada Valendainite dan patung Dewa Brahma. Long Chen sangat adil. Dia berbagi kekayaannya tanpa bias ke kedua sisi. Setelah menyelesaikan ini, Long Chen menarik celananya dan bergegas pergi. Jalan ini sangat panjang. Dia tidak bertemu dengan satupun penjaga dalam perjalanannya. Dia dengan cepat mencapai akhir, dan ada ahli yang tak terhitung jumlahnya di sana. Rune menutupi langit. Mereka sudah lama membuat jaring besar. Tidak heran para petinggi hanya mengizinkan para murid untuk mencari di dalam pilvali. Mereka sudah menutup pintu keluar. Siapa di sana? Berhenti. Begitu Long Chen muncul, lebih dari 10 ahli bintang kehidupan mendatanginya. Ayahmu. Jawaban Long Chen adalah bola api. Bola berukuran 300 meter itu melesat seperti bintang jatuh. Dia pasti longsan. Tangkap dia. Petik 2. Para ahli ini segera menyimpulkan bahwa orang yang mengenakan jubah murid luar ini pasti longsan. Bola api Long Chen meledak, dan api emas mengamuk. Sial, ini. Itu adalah api pembakaran surga yang legendaris. Para ahli ini memiliki rune api yang berputar di sekitar mereka, tetapi bahkan rune api ini dinyalakan oleh heaven-engine rating flame. Teriakan kaget terdengar. Para ahli bintang kehidupan baik-baik saja. Setelah beberapa saat panik, mereka menggunakan kekuatan spiritual yang kuat dan yuan spiritual untuk mengisolasi api pembakaran surga. Namun, ahli transformasi jiwa tidak dapat melakukan hal yang sama. Mereka dibakar sampai garing. Hal yang membuat mereka takut adalah ketika mereka menggunakan rune api mereka untuk melawan, itu seperti menambahkan minyak ke api. Pembakaran semakin hebat. Tetapi jika mereka tidak menolak, mereka hanya akan berdiri di sana saat mereka dipanggang. Pakar bintang kehidupan segera membantu yang lain. Apinya padam, tetapi banyak yang terbunuh pada saat itu juga. Yuan spirit mereka dibakar bersama dengan tubuh fisik mereka. Kemana Long San pergi? Butuh waktu lama bagi mereka untuk memadamkan api. Dari ribuan ahli, hanya beberapa ratus yang tersisa. Selama kekacauan, Long San lenyap. Dia mengaktifkan formasi transportasi. Mustahil. Kami menutup formasi transportasi sejak lama. Siapa yang mengaktifkannya? Petik 2. Penatualu telah terbunuh. Long San pasti melakukan pencarian jiwa seketika dan belajar bagaimana mengaktifkan formasi sendiri. Petik 2. Salah satu sesepuh pergi ke mayat yang telah dibakar sampai hangus. Ada lubang di dahi mayat itu. Ku dengar jiwa Long San ini aneh. Sepertinya kita meremehkannya. Yang paling tidak terduga dari semuanya adalah bahwa dia memiliki heaven incinerating flame. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Laporkan saja dan minta bala bantuan. Bahkan jika dia berhasil melewati kita, tidak perlu khawatir. Masih ada gerbang lain melewati formasi ini. Petik 2. Ledakan Long San menghancurkan kuali besar ke dalam formasi transportasi yang dia tinggalkan. Ada ribuan ahli yang mengelilingi formasi transportasi ini, tetapi Long San muncul tiba-tiba, dan mereka bereaksi agak lambat, memungkinkan Long San untuk menghancurkan formasi transportasi di belakangnya. Ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Mereka yakin bahwa bagian dalam pil vali penuh dengan ahli, dan satu murid di fine pill hall akan mudah ditangkap. Satu-satunya alasan mengapa begitu banyak dari mereka ada di sini adalah untuk menunjukkan kekuatan kepada musuh. Meskipun mereka tampak tegang di permukaan, mereka secara acak mengobrol secara spiritual. Akibatnya, ketika Long San muncul dan menghancurkan formasi transportasi, mereka semua tercengang. Long San menghela nafas lega. Dia akhirnya punya kesempatan untuk bernafas. Pil vali sangat besar, dan ada jarak yang cukup jauh antara formasi transportasi ini dan yang ada di pintu keluar. Orang ini adalah Long San. Tangkap dia, teriak seorang ahli bintang kehidupan. Semua penjaga segera menyerang. Sebuah penghalang besar menyelimuti mereka semua. Api yang mengamuk melahap surga. Long Chen membentuk segel tangan, dan penghalang ini dipenuhi dengan api emas. Orang-orang itu baru saja mulai bergegas ketika mereka diselimuti oleh api, tubuh mereka langsung menyala. Para ahli itu menjerit sedih. Ahli 4 Lifestar menerobos api. Untuk membalas, Long Chen menebas pedang, dan kekuatannya yang luar biasa memaksa mereka mundur. Sial, api ini adalah ekspresi semua orang berubah saat mereka mengenali api legendaris ini. Buka penghalang, biarkan mereka keluar dari wilayah api ini, atau mereka akan dibunuh. Raung pakar transformasi jiwa, dia sendiri sudah mulai mencapai batasnya. Kami tidak bisa, jika kita membuka perisai, Long San akan kabur. Beberapa ahli bintang kehidupan masih bisa bertahan. Mereka tidak peduli dengan yang lain. Mereka tahu bahwa selama mereka bisa menahan Long Chen di sini, bala bantuan Pilfali akan segera tiba. Pada saat itu, mereka akan memberikan layanan yang luar biasa. Selain itu, jika mereka membuka penghalang untuk menyelamatkan orang-orang ini, Long San akan kabur, dan mereka harus memikul tanggung jawab. Jadi mereka tidak peduli lagi dengan orang-orang ini. Beberapa ahli Lifestar menyerang Long Chen sambil melawan Heaven Inchin Rating Flame. Situasi terbaik yang mungkin bagi mereka adalah menangkap Long San sendiri. Namun, dia memiliki item ancestral, dan menambahkan bahwa mereka semua adalah pembudidaya elemen api dan nyala Long Chen adalah Heaven Inchin Rating Flame peringkat ketiga di Earth Flame Ranking. Mereka tidak dapat menangkapnya. Saya tidak bisa membuang waktu dengan mereka. Long Chen tahu bahwa semakin lama dia tinggal di sini, semakin berbahaya jadinya. Hanya Heaven Inchin Rating Flame tidak mampu mengancam para ahli Lifestar. Ledakan Long Chen tiba-tiba menebas pedangnya, memaksa mereka mundur. Sebuah pot muncul di tangannya, dan dia menghancurkannya di penghalang. Bab 1380 banding 1380. Ledakan Penghalang transparan dipukul oleh pot. Bintik hitam karat beterbangan, dan lubang besar muncul di penghalang yang sangat kuat. Long Chen segera bergegas masuk. Ada empat kapal terbang besar yang diparkir di kejauhan. Pilfali benar-benar baik, mereka bahkan mengatur perahu untuk saya. Saya sangat emosional. Petik 2 Long Chen tidak berdiri di atas kesopanan. Dia langsung menarik tiga kapal terbang ke ruang kekacauan utama dan melompat ke yang keempat. Tetap di belakang, para ahli bintang kehidupan terkejut bahwa Long Chen telah lolos dari penghalang. Mereka segera menyerang setelah dia. Rune api beredar, membentuk dinding api besar di depannya. Tidak apa-apa, aku sibuk. Saya tidak akan tinggal untuk makan malam. Bagaimana jika lain kali saya senggang? Petik 2 Long Chen tertawa dan mengulurkan lengannya. Naga api emas besar muncul di langit. Naga emas segera membuka mulutnya, dan nafas naganya menyembur ke arah dinding. Sebuah lubang besar muncul di dinding api. Long Chen mengaktifkan kapal terbang dan menembak pergi, langsung menghilang. Sial, kami benar-benar membiarkan dia pergi. Petik 2 Para ahli bintang kehidupan sangat marah. Mereka pasti mengacau. Meskipun mereka semua bekerja sama, mereka belum bisa menghentikan satu pun bocah jadekor. Mereka mungkin harus menderita hukuman berat setelah ini. Tiba-tiba, ruang angkasa bergetar. Perahu terbang muncul satu per satu. Aura ini, itu adalah 18 pengawal suci dari Flame Divine Palace. Para ahli itu memandang ke arah kapal terbang itu dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Pilvali. Tetapi melihat Pilvali memobilisasi 18 penjaga surgawi untuk satu murid inti Giyok mengejutkan mereka. Bahkan pada saat hidup dan mati ini, Anda masih memikirkan saya dan menolak melibatkan saya. Long Sun, kamu benar-benar orang seperti itu. Pada waktu yang tidak diketahui, Pilferi telah muncul di sekitarnya. Dia menatap penuh pertanyaan ke langit, matanya mengandung emosi yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Liontin Giyok yang dia berikan pada Long Chen adalah jimat pelindung, tapi Long Sun tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh jalan keluarnya. Peripil sangat berterima kasih untuk ini. Tetapi jika ini dipelajari oleh orang lain, mereka mungkin mati karena amarah, terutama para ahli yang telah terbunuh oleh api pembakaran surga Long Chen. Mereka mungkin akan mati lagi karena amarah. Mungkinkah hanya karena dia memiliki kekuatan, dia bisa begitu keras kepala? Bukankah ini hanya untuk pamer? Long Chen tidak ingin melibatkan Pilferi, karena Pilferi adalah orang yang baik. Dia lebih suka menangani bahayanya sendiri. Alasan lain adalah bahwa dia adalah seseorang yang pasti akan membalas budi. Tindakan Pilferi telah membuatnya jadi tidak peduli apakah dia menggunakan atau tidak, dia masih akan berhutang budi padanya. Namun, jika dia menggunakannya, dia tidak hanya akan berhutang budi, tetapi dia juga akan melibatkannya. Dia tidak takut langit atau bumi, tapi dia takut berhutang budi. Mereka sudah menangkap ini dengan cepat. Long Chen kaget. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun di belakangnya, dia bisa merasakan bahaya mendekat dengan cepat. Mengepalkan giginya, dia langsung meningkatkan kecepatan kapal terbang ke puncaknya. Biasanya, kapal terbang perlu melaju perlahan untuk menghindari kerusakan. Namun, Long Chen tidak peduli tentang itu sekarang. Bagaimanapun, dia telah mencurinya, jadi jika itu rusak, dia tidak perlu merasakan sakit apapun. Kapal terbang itu seperti meteor yang melesat di udara. Tapi dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 10 perahu terbang lainnya telah muncul, perlahan-lahan semakin dekat. Sial, mereka benar-benar bisa meningkatkan kecepatan lebih dari itu. Melihat api menyembur keluar dari perahu terbang mereka, Long Chen merasa seperti telah ditipu. Yang benar adalah bahwa semua kapal terbang ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menyerang, bertahan, dan berakselerasi. Tetapi mereka semua membutuhkan energi api yang kuat untuk dimasukkan ke dalam instalasi tertentu. Kembali ke hutan melahap surga, Zhuotiansyang dan yang lainnya telah menggunakan salah satu instalasi itu untuk menakut-nakuti iblis pohon. Hutan pemakan surga, benar, itu tempat yang bagus. Mata Long Chen tiba-tiba cerah. Dia buru-buru mengeluarkan peta dan senang. Dia baru saja akan mencapai hutan pemakan surga. Long San, kamu tidak akan kabur. Biarkan diri anda ditangkap dengan damai, atau anda akan terbunuh. Petik 2 Masih ada seribu mil di antara mereka, tapi suara orang itu terdengar sangat jelas. Dia harus memiliki basis kultivasi yang kuat. Dia kemungkinan besar adalah salah satu dari 18 penjaga surgawi. Lelucon apa? Apakah menurut anda Tuan Long San akan menyerah? Idiot dari faksi radikal, setelah menggunakan saya, anda ingin menyingkirkan saya. Anda penipu? Anda sampah yang tidak tahu malu. Anda menipu saya untuk membunuh murid elit aliansi perisai surgawi di wilayah api naga langit, dan kemudian anda memberitahu dan Yanswe dan Kandongze untuk membunuh saya sehingga tidak ada yang tahu. Apa menurutmu mengubahku menjadi hantu pendendam akan membuatmu hidup bahagia. Persetan dengan impian besarmu, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Karena anda ingin saya mati, saya akan membuat anda membayar harga. Petik 2 Meskipun suara Long Chen tidak terlalu keras, karena dia adalah orang di depan, suaranya masih mencapai orang di belakangnya. Kata-kata Long Chen segera menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah. Satu orang berteriak, Long San, jangan bicara omong kosong. Setelah melakukan kejahatan seperti itu, menuduh orang lain secara acak tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Petik 2 Orang itu tepatnya adalah tetua dari vaksi radikal yang memiliki otoritas besar. Posisinya hanya sedikit lebih rendah dari seorang Grand Elder, jadi dia tahu rencana sebenarnya yang melibatkan Long San. Ada ratusan ahli bintang kehidupan di kapal terbang ini, dan meskipun mayoritas adalah pembudidaya api dari aula api surgawi, ada juga alkemis. Bagaimanapun, seribu harta karun pavilion telah dicuri, Zuotian Siang telah dibunuh, dan esensi darah dan jiwa esensi monster Aldeville telah diambil. Pil Fali tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. Jika mereka tidak menangkap Long San, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia kultifasi. Dengan demikian, ada juga ahli dari vaksi konservatif yang marah setelah mendengar kata-kata Long Chen. Berbicara omong kosong, baiklah, biar aku tunjukkan sesuatu. Ini adalah bukti bagaimana Anda memancing saya. Saya sudah menyimpannya selama ini. Apakah Anda benar-benar mengira saya idiot? Karena kamu ingin membunuhku, dan karena aku tidak akan segera hidup, aku akan membuat wajah jelekmu menjadi publik. Orang-orang dari vaksi konservatif, lihat dengan baik. Giyok fotografi ini untuk Anda. Adapun apakah Anda dapat mengambilnya atau tidak, itu akan terserah keahlian Anda sendiri. Petik 2 Long Chen melemparkan ratusan Giyok fotografi di belakangnya. Salah satu sesepuh segera mengulurkan tangan untuk melepaskan serangan yang kuat, tetapi sebagai hasilnya, sesepuh lain memblokirnya. Apa? Apakah Anda memiliki hati yang bersalah? Anda ingin menghancurkan bukti? Petik 2 Batu Giyok fotografi dengan cepat diambil. Meskipun para ahli dari vaksi radikal, secara tidak sengaja, menghancurkan sebagian besar dari mereka, ada lebih dari 10 yang jatuh di tangan orang lain, dan 5 di tangan vaksi konservatif. Seorang penatua mengaktifkan Giyok fotografi, mengungkapkan adegan Kandong Zhe memberikan daftar orang ke Long San dan menyuruhnya untuk membunuh mereka. Dia juga menyebutkan manfaat yang akan dia peroleh jika dia menghilangkan semuanya. Bagus sangat bagus. Aku tidak menyangka kamu benar-benar hina. Orang-orang dari vaksi konservatif sangat marah. Sebagian dari rekaman itu berasal dari dalam wilayah api naga langit, dan tidak mungkin itu palsu. Ada adegan Kandong Zhe dan Dan Yan Sui. Kemungkinan palsu pada dasarnya nol. Jangan repot-repot dengan kejujuran Giyok fotografi ini untuk saat ini. Kita harus menangani masalah pilvali terlebih dahulu. Adapun apakah itu kebenaran atau tidak, kita bisa membahasnya saat kita kembali. Berdebat tentang ini tidak ada artinya sekarang. Tangkapan pertama Long San, kita harus mengambil kembali apa yang dia curi. Dia memiliki harta karun pilvali yang terkumpul selama puluhan ribu tahun. Jika kami tidak menangkapnya, tidak ada dari kami yang bisa memberikan penjelasan. Petik 2 Melihat kedua belah pihak akan mulai bertarung, salah satu pengawal dewa buru-buru menyela. Sesepuh dari vaksi konservatif tidak masalah dengan ini. Selama bukti ini ada di tangan mereka, mereka tidak khawatir vaksi radikal akan lolos. Selanjutnya, Long San benar-benar kejam. Dia telah menjara pavilion seribu harta karun, termasuk ruang harta karun rahasia. Para tetua agung telah memerintahkan mereka untuk menangkapnya dengan cara apapun. Jadi mereka telah memobilisasi 18 penjaga surgawi dan ratusan ahli bintang kehidupan untuk satu murid inti giok. Barisan semacam ini benar-benar menakutkan. Kemudian lagi, ini sangat masuk akal. Murid inti giok ini telah menarik monster yang hampir menghancurkan pilvali. Jika bukan karena Tuan Lembah yang ikut campur secara pribadi, pilvali akan dimusnahkan. Sekarang, pilvali telah setengah hancur, lebih dari seratus ahli bintang kehidupan telah dibunuh, pavilion seribu harta karun telah dicuri, dan yang paling menyebalkan dari semuanya, dua harta tak ternilai yang diperoleh master lembah dengan membunuh monster itu juga telah direnggut. Itu membuat mereka gila karena amarah. Ledakan. Tiba-tiba, salah satu rune kapal terbang yang mengejar menyala, dan panah yang menyala menghantam bagian belakang kapal terbang Longchen. Perahu terbangnya membalik di udara, dan Longchen dengan tergesa-gesa mengendalikan kapal terbang itu, akhirnya menstabilkannya dengan susah payah. Perahu terbang di belakangnya telah memperpendek jarak. Dia melihat rune kapal terbang lain menyala. Itu jelas mempersiapkan serangan. Haha, kita sudah sampai. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Longchen sangat senang. The Heaven Deforming Forest berada tepat di depan. Rune perahu terbang Longchen segera meledak saat Longchen menggunakan alat akselerasi yang merusak diri sendiri. Perahu terbang di belakangnya terlempar kembali ke kejauhan. Setelah menggunakan alat akselerasi ini, kapal terbang hanya akan bisa terus terbang selama beberapa waktu sebelum hancur total. Longchen memiliki senyum jahat saat dia berdiri di atas kapal terbang. Bola api besar dengan cepat tumbuh di tangan kanannya. Pohon idiot dari hutan pemakan surga, hari ini, lembah pilku akan menunjukkan padamu siapa tuan sebenarnya dari dunia ini. Jika kamu punya nyali, pergilah ke sini. Raung Longchen begitu keras hingga seluruh hutan bergetar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!